Unrivalet Medicine God Season 150 Bab 1501 Bubuk Souliter Tidak Terkekang Mendengar tawa liar Kasin, tubuh Yu Ming tiba-tiba bergetar. Paket bubuk ini hanya untuk memastikan bahwa dia dan aku bertarung dalam kondisi yang adil. Kata-kata Ye Yuan masih terngiang di telinganya. Yu Ming tiba-tiba menyadari bahwa paket bubuk itu untuk mencegah Kasin dari menerobos paksa pada menit terakhir ke Rilem Vian Commander. Tapi bisakah paket bubuk itu benar-benar melakukannya? Kamu Ming, ada apa denganmu? Blue Deagle tiba-tiba bertanya. Yu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada. Saya ingin tahu apakah Kasin dapat berhasil menerobos atau tidak. Jika dia berhasil, Ye Yuan akan dalam bahaya. Meskipun Blue Deagle dan dia sama-sama milik Aula Darah Yama, hal semacam ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Kasin memang jenius nomor satu keluarga kah? Seorang junior yang pasti akan dapat mewarisi posisi penguasa kota di masa depan. Begitu berita itu bocor, itu akan merepotkan. Karena itu, masalah ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Membunuh orang tidak perlu menggunakan senjata. Seberapa kuat Aula pembunuhan itu, hanya dia, Master Aula, serta Master Aula-Aula Darah Yama Tahu. Pada hari kedua setelah Ye Yuan menyerahkan kepadanya paket bubuk ini, dia menyuruh Kasin meminumnya dengan sangat rahasia. Dan sekarang, sepertinya sudah waktunya untuk mulai berlaku. Tapi ekspresi Blue Deagle jelek ketika dia berkata, dengan kekuatan Kasin, menerobos seharusnya tidak menjadi masalah. Itu akan tergantung pada apakah Soul Snide dapat memulihkan esensi iblis dengan cepat atau tidak. Petik 2. Kedua orang itu telah mencapai titik kelelahan total sekarang. Siapapun yang memulihkan kekuatan terlebih dahulu akan menjadi pemenang. Ye Yuan tidak repot-repot dengan ejekan Kasin. Dia mengambil pil obat dengan sangat acuh-ta'acuh, dan mulai memulihkan esensi iblis. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, menonton adegan ini dengan sangat gugup. Energi spiritual yang kejam berkumpul dari segala arah. Kasin tertawa panjang, tertawa dengan berani tanpa rasa takut. Pandangan sampingan yang kuat ini membuat semua orang melirik sampingan. Selama Kasin menembus ranah, energi spiritual akan langsung mengalir ke tubuh Kasin, menjadi esensi iblisnya. Perlombaan iblis terutama menumbuhkan jiwa iblis. Kasin benar-benar melepaskan penindasan dari roh jahat dan membiarkan roh jahat itu mulai melakukan kontak dengan Dao Surgawi. Selama dia mendapatkan pengakuan Heavenly Dao, roh jahatnya akan bisa maju dengan lancar, menjadi pembangkit tenaga listrik Vien Commander. Tiba-tiba, ekspresi Kasin berubah drastis. Dia menemukan bahwa roh jahatnya tampaknya telah mengalami penghalang. Dia sebenarnya tidak bisa menerobos. Karena Vien Commander ada tepat di bawah hidungnya, tampaknya dalam genggaman. Tapi, langkah terakhir ini, dia tidak bisa mengambilnya apapun yang terjadi. Perasaan itu seperti pantulan bulan di air. Dia bisa melihatnya, tetapi itu tidak bisa disentuh, membuatnya gila. Sial, penerobosan, apa yang sedang terjadi? Kasin berteriak dalam hatinya. MN, apa yang sedang terjadi? Yang mulia Kasin, sepertinya agak kurang tepat. Petik 2. Dengan kekuatannya, menembus kemacetan harus menjadi sesuatu yang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Tetapi mengapa energi spiritual menunjukkan tanda-tanda menghilang? Petik 2. Tidak mungkin, bukan, yang mulia Kasin sebenarnya tidak bisa menerobos. Ini, bagaimana ini mungkin? Petik 2. Segera, kerumunan di tribun menemukan sesuatu yang salah. Energi spiritual yang berkumpul gagal diserap oleh Kasin dan memiliki tanda-tanda menghilang. Penemuan ini membuat semua orang bingung. Ekspresi Anda Ming menjadi niat, gelombang titanik berangkat dalam hatinya. Itu memang datang. Fungsi paket bubuk itu memang untuk mencegah Kasin dari menerobos paksa. Yu Ming sebagai master hall aula pembunuhan bisa dikatakan berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa ada semacam bubuk obat yang bisa membuat orang tidak dapat menembus dunia. Selanjutnya, Pesta masih belum memiliki firasat samar. Paket bubuk obat ini benar-benar tidak diketahui oleh dewa atau hantu. Selain itu, Ye Yuan berkata saat itu, paket bubuk obat ini akan berdampak pada tingkat pembangkit tenaga listriknya. Jika dia tidak percaya pada bitah dan mencobanya, apakah tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam dewa Vien di kehidupan ini juga? Kengerian ekstrim setelah pertimbangan panjang. Tingkat ketiga tribun, Yi Han menatap Ye Yuan yang perlahan-lahan berdiri. Sedikit senyum melintas di matanya. Sepertinya hasilnya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tuan Kota Long, Anda tidak akan menyalahkan saya, bukan? Yi Han berkata pada Ka Long sambil tersenyum. Tapi Ka Long tampak sangat acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Aula Master Yi Han terlalu baik. Mencapai wilayah kita, mereka yang di bawah Vien Lord semuanya adalah semut. Kasin kalah dari Soul Snide adalah kekuatannya tidak memadai. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Hanya seorang junior, hanya pengantin pria yang akan dilakukan. Petik 2 Jika Ye Yuan mendengar ini, dia pasti akan mendapatkan kejutan besar. Yi Han yang menggoda dan menggodanya saat itu sebenarnya adalah Master Hall Bluth Yamah Hall yang misterius. Dan dia sebenarnya adalah kekuatan Vien Lord, sama seperti City Lord Ka Long. Mendengar Ka Long mengatakan ini, Yi Han menutup mulutnya dan tersenyum ketika dia berkata, ini baik bahwa Tuan Kota tidak menyalahkan saya. Yakinlah, aku berutang budi padamu kali ini. Petik 2 Alis Ka Long terangkat, melihat Yi Han dengan agak terkejut, dia berkata, bantuan Hall Master Yi Han jauh lebih berharga daripada seorang junior. Petik 2 Ye Yuan perlahan berjalan menuju Kasin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya katakan sebelumnya, kemenangan Anda bukanlah hal yang luar biasa. Anda lihat, tidak ada yang bersorak untuk Anda lagi. Petik 2 Kepanikan akhirnya muncul di wajah Kasin. Tidak mustahil. Mengapa? Mengapa saya gagal menerobos? Ini, ini tidak mungkin. Petik 2 Ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajah Kasin. Dia benar-benar tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia akan gagal menembus alam Komandan Vien. Apalagi Ye Yuan telah lama merencanakan skema ini setahun yang lalu, untuk mencegahnya menembus wilayahnya. Semuanya sudah lama ditakdirkan pada saat itu ketika dia memutuskan untuk membunuh Ye Yuan. Ye Yuan telah menyaksikan sebelum Kintian menerobos pada menit terakhir. Jadi bagaimana mungkin dia bisa memberinya kesempatan untuk menerobos? Bungkusan bubuk itu disebut Anfeteret Soliter Powder, obat yang dibuat khusus untuk menargetkan roh iblis-ras iblis. Selama seniman bela diri ras iblis mengonsumsinya, Anfeteret Soliter Powder akan langsung bertindak pada jiwa iblis, membuat jiwa iblis tidak dapat memahami rahasia surga, tidak dapat maju satu inci lebih jauh dalam hidup ini. The Anfeteret Soliter Powder tidak berwarna dan tidak berbau dan juga tidak akan membahayakan kekuatan seniman bela diri. Tapi, selama mereka menyerah, mereka bisa melupakan tentang menerobos lagi dalam kehidupan ini. Sampai mati, mereka tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun bubuk Soliter Anfeteret yang disempurnakan Yeyuan tidak dapat memengaruhi Yu Ming sampai-sampai ia tidak bisa lagi maju satu inci pun seumur hidup, tetapi baginya untuk maju menjadi Vien Lord hal semacam ini, ia bisa melupakannya. Mustahil, saya Raja Pertempuran Darah. Bagaimana saya bisa kalah dari Vien General Tingkat Tinggi? Ark, aku akan bertarung denganmu. Petik 2 Kasin meraung, menerkam ke arah Yeyuan. Namun, dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun pada Yeyuan sama sekali. Yeyuan menatapnya dengan ibadah dan berkata dengan dingin, ketika Anda tenggelam dalam kemuliaan masa lalu, Anda sudah ditakdirkan untuk hasil hari ini. Anda tidak tergantikan. Raja Pertempuran Darahkan, suatu kehormatan yang konyol. Petik 2 Pedang panjang Yeyuan terayun, langsung menghancurkan jiwa iblis Kasin, tidak memberinya kesempatan. Semua yang hadir diam membisu. Meskipun mereka sudah lama mengetahui hasilnya, ketika instan ini tiba, mereka masih tidak bisa percaya. Raja Pertempuran Darah, legenda tahap Pertempuran Darah, dikalahkan seperti ini. Eksistensi menakutkan macam apa yang dimiliki pemuda tampan di atas ring itu. Pertempuran ini, Sos Knight menang, Kasin kalah. Akhirnya, pengumuman wasit menghancurkan keheningan ini. Bab 1502 tertarik oleh ketenaran. Bahkan dengan kelihayan Blue Deagle, dia hampir melompat. Dia terlalu bersemangat. Pertarungan tunggal sebenarnya menghasilkan kembali dua hingga tiga tahun laba. Uang ini tersapu oleh angin. Tahap Pertempuran Darah adalah Aula paling menguntungkan di antara Aula di dalam Aula Darah Yama. Itu bisa digambarkan menggunakan frasa membawa gantang emas setiap hari. Tetapi menghasilkan uang seperti ini hari ini tidak pernah terjadi dalam sejarah sebelumnya. Menurunkan mereka yang bertaruh pada kemenangan Ye Yuan, Blood Battle Stage dengan gila menarik 100 miliar batu esensi kelas rendah hari ini sendirian. Hahaha, masih Lord Hallmaster yang memiliki pandangan jauh ke depan. Uang ini didapat terlalu mudah. Saya benar-benar tidak berharap, benar-benar tidak berharap. Sebelum hari ini, siapa yang mengira bahwa Fian General Kelas Menengah bisa mengalahkan Raja Pertempuran Darah, Kasin? Blue Deagle berkata dengan bersemangat. Hari ini, Blood Battle Hall menuai penghasilan besar. Dia, pemimpin Aula ini, merasa punggungnya tegak. Anda Ming jelas tidak bersemangat seperti Blue Deagle dan berkata dengan acuh-ta'acuh, ya, masih Tuan Balai Tuan yang memiliki pandangan jauh ke depan. Bocah ini sama sekali bukan makhluk yang termasuk dalam kolam yang dangkal. Bakatnya, metodenya, terlalu menakutkan. Petik 2. Beberapa keluarga bersuka cita dan beberapa keluarga bersedih. Dibandingkan dengan kegembiraan Blue Deagle, suara ratapan menggema di luar. Ini sudah berakhir. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Apakah aku benar-benar bodoh? Mengapa saya menjaminkan semua aset saya? Dengan ini, saya kehilangan segalanya. Petik 2. Batu esensi iblis saya. Sniff-sniff. Ayahmu pergi melalui api dan air selama beberapa ribu tahun sebelum menyelamatkan beberapa puluh ribu batu esensi jahat ini. Sekarang, kembali ke sebelum pembebasan semalam. Petik 2. Sialan Kasin, benar-benar membuatku merugi begitu parah. Ah, 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 aku jadi gila. Petik 2. Hahaha. Untung. Hasilkan untung besar. Saya bertaruh lima puluh ribu batu esensi iblis dan membalik lima belas kali sekaligus. Lima belas kali. Hahaha. Orang itu tenggelam dalam kegembiraan tetapi tidak menyadari bahwa sudah ada banyak pasang mata yang menatapnya. Mereka yang berkeliaran di sekitar Blood Battle Stage, mayoritas adalah seniman bela diri yang berkeliaran di tingkat bawah. Sekarang mereka kehilangan semua aset mereka, mereka sudah cemas sampai mata mereka memerah. Orang yang bertaruh pada kemenangan Yeyuan ini menghasilkan uang tetapi tidak tahu bagaimana menahan diri. Kemudian, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Namun, selalu ada beberapa orang yang merupakan pengecualian. Fan Lin sedang memeluk Liji saat ini, ingin memeluknya dengan semua yang ada di sana. Dia tidak pernah merasa bahwa anak perempuan ini begitu menyenangkan mata. Yeyuan adalah punggawa kelas khusus keluarga Fan. Fan Lin secara alami tidak akan bertaruh pada kemenangan Kasin seperti yang lainnya. Namun, dia sama sekali tidak optimis tentang Yeyuan. Harboring ide bersorak Yeyuan, Fan Lin bertaruh Yeyuan 1 juta batu esensi iblis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam sekejap, Yeyuan memberinya 15 juta batu esensi jahat. Bahkan untuk keluarga besar seperti keluarga penggemar, 15 juta batu esensi iblis sama sekali bukan jumlah yang kecil juga. Lebih penting lagi, ada kegembiraan di wajahnya. Nama Sosnight akan bergema di seluruh Kapon Capital City malam ini. Keluarga penggemarnya tentu saja akan mendapat manfaat dari asosiasi dengannya. Putriku yang baik, kamu benar-benar terlalu cerdas. Harta karun ini, Anda harus membantu saya tetap di keluarga penggemar tidak peduli apapun. Hahaha, kata Fan Lin sambil tertawa keras. Mulai dari sekarang, tidak ada ide berapa banyak bangsawan ibu kota Kapon yang datang untuk memberi selamat padanya. Dia, kepala keluarga Fan Family ini, segera merasakan sinar di wajahnya. Namun, Li Ji jelas tidak optimis seperti Fan Lin. Dia terus merasa bahwa Ye Yuan tidak ramah atau menyendiri. Mengenai pengejaran aktifnya, dia juga tampak sangat asal-asalan. Sai, hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu, pikir Li Ji dalam hatinya. Ketika seluruh ibu kota sedang mendiskusikan bagaimana Ye Yuan yang tangguh dan seterusnya, Ye Yuan sendiri tidak begitu menyadarinya. Berjalan di sepanjang jalan, Ye Yuan telah mengalahkan terlalu banyak jenius, terlepas dari apakah alkimia atau seni bela diri. Menuju kemenangan semacam ini, dia sudah lama bisa memperlakukannya seperti hari biasa. Kembali ke keluarga penggemar untuk memulihkan luka-lukanya, Ye Yuan tidak terburu-buru berkultivasi tetapi menghabiskan sepanjang hari di Vien Medicine Hall. Pamornya seperti matahari siang hari ini. Semua orang di Vien Medicine Hall, termasuk ketua aula, semua memperlakukannya dengan hormat dari seorang guru. Sumber daya yang begitu bagus, Ye Yuan tidak ingin menyanyiakan. Dia bekerja sebagai guru di Vien Medicine Hall sambil memanfaatkan sumber daya Vien Medicine Hall untuk memahami alchemidao. Penelitian Ye Yuan pada Pil Surgawi Bintang 2 belum mencapai tingkat penyelesaian besar. Itu masih membutuhkan banyak pekerjaan praktis sebelum bisa mencapai penyelesaian besar. Sumber daya Vien Medicine Hall berlimpah dan mereka juga memiliki penghargaan terbesar baginya. Itu secara alami adalah tempat terbaik bagi Ye Yuan untuk mempelajari alkimidao. Oleh karena itu, Ye Yuan menjadi Vien Medicine Hall menghadiri apoteker iblis, mengabulkan semua tuntutan. Siapapun yang datang ke Vien Medicine Hall untuk meminta Pil, ia akan menerima semuanya. Tentu saja, Ye Yuan mempelajari alkimidao masih memiliki misi yang sangat penting untuk mengembangkan formula pil untuk memperbaiki lautan surgawi. Mengenai Little Fatisie Jingyi, Ye Yuan selalu mengingatnya. Tidak peduli apa, dia harus membiarkan Fatisie memulihkan lautan surgawinya dan mengolah lagi. Tapi Ye Yuan juga tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Studi tentang alkimidao membutuhkan akumulasi praktik dan penelitian. Semakin tinggi tingkat pil surgawi, semakin sulit untuk dipahami, apalagi berbicara tentang mengembangkan pil obat baru. Setengah tahun akan berlalu dalam sekejap. Soal kasin yang terbunuh oleh Ye Yuan sudah lama menghilang. Tapi sekarang, gelar Vien Apotecari nomor satu di Kapon Capital City naik di ibu kota. Setiap hari, para seniman bela diri yang mengepung pintu depan Vien Medicine Hall untuk meminta pil berbaris seperti naga panjang. Pusat kekuatan umum iblis di Kapon Capital City semua merasa bangga mendapatkan salah satu pil obat Master Sauce Night. Pil obat yang disuling Ye Yuan dinaikkan dengan harga yang sangat tinggi di pasar gelap. Itu tidak bisa dihindari. Pil obat yang disuling Ye Yuan, kualitasnya tinggi, dan efek obatnya kuat. Yang lain tidak bisa dibandingkan dengan pil Ye Yuan sama sekali. Namun, melalui setengah tahun pelatihan ini, Ye Yuan mengoreksi semua kebiasaan buruk mengki dan yang lainnya. Ini membuat standar pemurnian pil mereka meningkat pesat. Kelima penatua semuanya meneteskan air mata syukur. Pada hari ini, Mengki mendekati Ye Yuan dan berkata dengan hati-hati, Malam Sumber Guru, Ibu Kota Panjang Ping Kami, Ibu Kota Black Jade, dan rekan-rekan Hals Obat Vien di kota Neter-Neter Kapitel mendengar bahwa standar alkimia guru sangat tinggi dan datang tertarik oleh kemasyuranmu, berharap untuk mendengarkan guru berkhotbah tentang Dao. Bertanya-tanya apa pendapat guru? Petik 2. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah Anda semua terlalu banyak mendengarkan dan merasa bahwa khotbah saya tidak bernilai uang? Adakah yang bisa datang dan mendengarkan? Petik 2. Hati Mengki berdebar dan dia buru-buru berkata, Ini kata-kata guru terlalu serius. Khotbah guru, setiap kalimat adalah permata, menyebabkan kita tercerahkan sekaligus. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang murah? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Alasan mengapa aku tinggal di sini adalah karena aku berhutang budi pada darah Yamaholmu, bukan karena aku tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan. Sedangkan untuk blut Yamahals di ibu kota lain, saya tidak berkenalan dengan mereka, dan saya tidak ingin berkenalan juga. Biarkan mereka kembali ke tempat asalnya. Petik 2. Mengki memiliki tampilan yang canggung dan mundur tanpa daya. Setelah Mengki keluar, Ye Yuan memberi kekek dingin. Apakah olah darah Yamah benar-benar membawanya menjadi tenaga kerja gratis? Tidak berdarah sama sekali dan ingin dia berhutbah tentang dao untuk mereka. Bermimpi terlalu indah. Mengenai orang-orang yang datang untuk mendengarkan khutbah, Ye Yuan tidak keberatan. Tetapi mereka harus membayarnya dengan bantuan. Dalam setengah tahun ini, meskipun Ye Yuan meminjam VN Medicine Hall, platform ini, kekuatan alkemisnya meningkat banyak. Tapi apa yang diperoleh VN Medicine Hall dari sini jauh melebihi apa yang mereka bayar? Mengabaikan yang lain, masih sangat menjanjikan bagi lima penatua untuk masuk ke ranah apoteker VN Bintang 3 di masa depan di bawah bimbingannya. Hanya ini saja sudah di atas nilai uang mereka. Bab 1503 selamat, Anda sudah daftar hitam. Setelah meninggalkan Ye Yuan, Mengki memiliki senyum pahit di wajahnya. Dia tahu itu akan menjadi hasil ini. Hanya saja Master Balai membuatnya datang. Jadi dia tidak punya pilihan juga. Dia hanya bisa datang dan mencobanya. VN Medicine Hall mengalami transformasi yang mengguncang bumi di bawah tangan Ye Yuan dalam setengah tahun ini. Baru-baru ini, beberapa hari ini, Mengki samar-samar merasakan wilayahnya yang belum lama melonggar sebenarnya memiliki tanda-tanda akan menerobos. Penemuan ini membuatnya sangat gelisah. Mengki sudah berhenti di dunia ini selama 10.000 tahun. Dia tahu bahwa dia telah lama menghabiskan potensinya dan bahwa pada dasarnya tidak ada harapan untuk menerobos dalam kehidupan ini. Tapi sekarang, dia benar-benar memiliki harapan untuk menerobos ke VN Apotecari Bintang 3 yang legendaris. Bagaimana hasil ini tidak membuatnya sangat gembira. Tapi Mengki tahu, baginya untuk dapat menerobos, itu sepenuhnya kredit Ye Yuan. Dalam setengah tahun ini, Ye Yuan membuka jendela lain untuk mereka, membiarkannya melihat dunia yang sama sekali baru. Beberapa trik kecil yang diberikan Ye Yuan kepada mereka dapat dikatakan telah meningkatkan keterampilan alkimia mereka, membuat kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Mengki menyempurnakan pil kristal naga iblis api saat ini pada dasarnya semua kelas menengah sebagai awal. Ada kemungkinan yang sangat besar untuk bisa memperbaiki bermutu tinggi. Untuk dapat melakukan perbaikan semacam ini dalam waktu setengah tahun, itu bisa digambarkan dengan mengendarai roket. Jika sebelumnya, Mengki tidak pernah berani berpikir bahwa dia masih bisa memiliki peningkatan alkimia yang begitu cepat. Dia tahu bahwa empat penatua lainnya juga memperoleh berbagai tingkat peningkatan. Dan semua ini semua berkat malam sumber guru. Mengki bahkan tahu bahwa peningkatan Aula Master dalam setengah tahun ini juga sangat bagus. Dia sudah melemparkan dua apotekar Vien bintang tiga lainnya di kota yang jauh di belakang. Ye Yuan saat ini sudah dihormati oleh mereka mirip dengan dewa. Perubahan Vien Medicine Hall sangat hebat, tapi Ye Yuan tidak pernah membuka mulutnya untuk meminta sesuatu sebelumnya. Bahkan dengan dia hadir dan memurnikan pil, para pelangganlah yang menyiapkan sendiri obat-obatan roh yang diperlukan untuk penyempurnaan. Vien Medicine Hall tidak perlu berbuat banyak. Itu adalah Vien Medicine Hall yang berhutang sangat banyak kepada Ye Yuan. Sekarang, orang ibu kota lain datang untuk mencari pengalaman. Ini jelas interaksi antara eselon atas. Aula Darah Yama memperlakukan sumber malam guru sebagai seseorang yang bisa diperas kering. Akan aneh jika dia senang. Kong Xiao adalah Master Hall Vien Medicine Hall Black jadi ibu kota. Mengenai lantai atas yang membuatnya membawa orang ke sini untuk mendengarkan orang-orang berhutbah tentang Dao, ia sebenarnya sangat menghina hatinya. Apoteker Vien semuanya bangga. Dia, Apoteker Vien Bintang Tiga, seberapa terhormat statusnya. Apoteker Vien biasa, dia sama sekali tidak memperhatikan mereka. Kekuatan alkimia miliknya juga merupakan eksistensi kelas satu di antara para Master Aula di beberapa ibu kota terdekat. Apa yang membuatnya semakin muram adalah dia mendengar bahwa khutbah Apoteker Vien tentang Dao ini sebenarnya hanyalah Apoteker Vien Bintang Dua. Bagaimana cara membuatnya menerima ini? Yimo, Tuan ini memiliki udara seperti itu. Bahkan kamu, seorang Master Aula, tidak bisa mengundangnya. Kong Xiao berkata dengan sedih. Ketua Aula Vien Medicine Hall yang ingin bertemu dengan Apoteker Vien Bintang Dua sebenarnya masih harus menyampaikan pesan. Bukankah ini lelucon? Yimo adalah Master Aula Balai Pengobatan Kapon Vien. Karena takut kehilangan muka, itu sebabnya dia membuat Mengki pergi dan mengundang Ye Yuan. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa Ye Yuan kemungkinan besar tidak akan setuju untuk bertemu orang-orang ini. Kong Xiao, tempat ini bukan ibu kota Black Jade. Jika Anda tidak peduli, Anda bisa segera pergi. Saya tidak mengundang Anda untuk datang. Yimo berkata dengan ekspresi gelap. Saat Kong Xiao mendengar, dia senang dan berkata sambil tersenyum, Yo, jadi berani ya. Jika bukan karena hol-hol saya yang meminta saya untuk datang, apakah Anda pikir saya akan datang ke tempat yang buruk ini? Tuan apalagi? Oh, seorang bocah bintang dua juga berani keluar dan pamer. Hanya standar burukmu yang membuatmu memanggil siapapun Tuanmu ketika kau melihatnya, kan? Petik 2 Vien Medicine Hall di Kapon Kapitel, memang berperingkat dekat bagian bawah dari beberapa ibu kota di sekitarnya. Dari jumlah menjadi kekuatan, mereka semua jauh lebih rendah daripada beberapa kota lainnya. Karena itu, ketika Kong Xiao melihat Yimo, kepalanya terangkat tinggi, sama sekali tidak menganggap yang terakhir serius. Yimo sangat marah dan berkata, bagus, baik sekali, karena Anda tidak peduli dengan guru sumber malam yang mengabarkan Dao, maka silakan kembali. Petik 2 Kong Xiao baru saja akan berbicara ketika Mengki keluar dari dalam dan berkata kepada Yimo sambil membungkuk, Tuan Balai, Tuan Sumber Malam berkata, biarkan mereka kembali ke tempat asal mereka. Percakapan dua orang tadi, Mengki mendengar semua itu. Dia awalnya ingin mengatakannya dengan sedikit bijaksana. Sekarang, dia tidak memberi muka sama sekali, langsung mengulangi kata-kata Ye Yuan seperti itu. Ketika Kong Xiao mendengar ini, dia langsung kehilangan itu dan berkata dengan marah, Ha, sentimen yang terdengar sangat bagus. Seorang apoteker Vian Bintang 2 yang sangat kecil sebenarnya berani berbicara dengan Aula ini dengan cara ini. Saya akan pergi dan menemui Aula Tuanmu segera. Saya ingin melihat apa yang dia katakan. Wu Hao, Metal Heart, mereka memijat kita di sini. Ayo pergi mencari Master Hall mereka bersama. Petik 2 Wu Hao dan Metal Heart masing-masing adalah Master Balai Vian Medicine Hall di Longping Capital City dan Purple Meter Capital City. Ketika Kong Xiao berkata selesai, dia berbalik dan hendak pergi. Tapi berjalan beberapa langkah, dia menemukan bahwa duo Wu Hao tidak mengikuti setelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berkata dengan cemberut, tidakkah kalian berdua mendengar? Mereka menyuruh kita kembali ke tempat asal kita. Kalian masih ingin menyaret kalian tinggal di sini untuk melihat wajah orang. Petik 2 Tapi Wu Hao terkekeh dan berkata, kamu pergi saja. Ibu kota Longping kami datang untuk menyembunyikan sikap belajar. Bagaimana kita bisa menyapu wajah tuan rumah? Karena dia Master, dia tentu saja memiliki harga dirinya. Kita harus menunjukkan ketulusan. Petik 2 Metal Heart juga tersenyum dan berkata, mengapa tidak saudara Kong Xiao pergi dan menemukan tuan balai guru? Mungkin kita akan bisa bertemu malam sumber guru. Petik 2 Alis Kong Xiao berkerut, tanda tanya yang tak terhitung melintas di hatinya. Ada apa dengan dua orang ini? Dia tahu bahwa dua orang ini juga memandang ke bawah Kaola Kedokteran Kaponvian. Ketika mereka baru saja memasuki kota, mereka bertiga bahkan bertemu dan berdiskusi bersama bahwa mereka tidak bisa membiarkan Yimou mabuk oleh kesuksesan, dan harus memadamkan prestise mereka dengan benar. Mengapa sikap mereka memiliki perubahan besar 180 derajat sekarang? Pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu di antara ini. Wajahnya jatuh dan dia berkata, kalian berdua, apa artinya ini? Wu Hao tersenyum dan berkata, tidak ada artinya. Kami datang ke Kapon Kapital City tanpa memedulikan jarak. Kami secara alami harus memiliki pertukaran dengan saudara Yimou lagi. Brother Yimou, Wu ini punya beberapa pertanyaan baru-baru ini, mari menjelajahinya. Petik 2. Yimou belum berbicara ketika Metalheart juga tersenyum dan berkata, saudara Yimou, saya membawa beberapa orang saat ini. Kami bersaudara, jadi kami perlu lebih banyak berinteraksi. Petik 2. Yimou bingung, tetapi orang tidak bisa mengulurkan tangan untuk memukul wajah tersenyum. Dia menggenggam tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu, tentu saja. Mata Kong Xiao sedikit menyipit dan dia mendengus dingin sambil berkata, huh, saya tidak percaya bahwa apotekar Vien Bintang 2 benar-benar dapat menentang surga. Dia tidak bertemu kita, kan? Aku akan membuatnya merangkak untuk melihatku. Petik 2. Selesai berbicara, Kong Xiao baru saja akan menggerakkan lengan bajunya dan pergi. Tepat pada saat ini, Ye Yuan perlahan berjalan keluar dan kebetulan mendengar kalimat ini. Dia berkata sambil tersenyum, begitukah? Lalu selamat untuk Anda, Anda sudah masuk daftar hitam dan dapat kembali ke rumah. Petik 2. Kong Xiao tiba-tiba berbalik dan berkata dengan suara dingin, kau itu master omong kosong apapun. Heh, aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata bocah itu masih basah di belakang telinganya. Yimo, kalian semua benar-benar menurun dengan berlalunya waktu. Nak, yakinlah, saya akan kembali ke rumah. Tapi kamu harus berlutut dan beri aku tiga kau tahu dulu. Petik 2. Tapi Ye Yuan bahkan tidak repot dengan dia dan berkata kepada Yimo, Aula Master Yimo, setengah bulan terakhir ini, saya ingin kembali ke keluarga Fan untuk pengasingan tertutup. Setengah bulan ini, jangan kirim orang untuk datang dan menemukan saya. Petik 2. Selesai berbicara, dia juga tidak menunggu Yimo untuk menjawab, langsung berjalan melewati Sisi Kong Xiao dan meninggalkan Vien Medicine Hall. Bab 1504 Penebusan Bantuan. Of. Awan asap hijau muncul dari kuali obat. Obat dalam pil sudah menjadi memo. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan berkata, gagal lagi. Mungkinkah pil obat ini untuk memulihkan lautan surgawi benar-benar tidak dapat disempurnakan. Petik 2. Untuk memperbaiki pil obat untuk membantu si Ye Jingyi memulihkan lautan surgawi, setengah tahun ini, Ye Yuan sudah gagal tidak tahu berapa kali. Dia mencoba tidak kurang dari seribu cara menggabungkan obat roh, tetapi dia tidak pernah berhasil sekalipun. Seribu lebih dari jenis metode kombinasi ini hanyalah hasil yang dia dapatkan pada akhirnya. Setidaknya ada beberapa puluh ribu formula pil yang muncul di benaknya. Hanya saja pada akhirnya, sebagian besar dari mereka ditolak olehnya. Untuk mendapatkan formula pil baru ini, Ye Yuan bisa dikatakan telah memukul otaknya. Namun, hasilnya membuatnya sangat kecewa. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Meskipun Dewa Alkimia adalah pembangkit tenaga Dewa Alam, mereka tidak mendikte semua kehidupan di bumi juga. Ada kalanya kekuatan manusia tidak mau melakukannya. Anda tidak harus berkecil hati juga. Pil obat untuk memperbaiki laut surgawi belum pernah terdengar di dunia heaven span. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan agar Anda ingin mengembangkannya sendiri. Sosok dasles, muncul dan menghiburnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saya tidak berkecil hati. Faktanya, melalui setengah tahun percobaan deduksi ini, saya merasa bahwa saya sudah sangat dekat dengannya. Hanya saja, lapisan kertas kaca jendela ini tidak dapat disodok dari awal hingga akhir, membuat saya agak tertekan. Saya punya perasaan bahwa selama saya menyodok lapisan kertas kaca jendela ini, kekuatan alkimia saya akan maju selangkah lebih maju. Petik 2 Dasles menatap Ye Yuan dengan terkejut, seolah-olah dia tidak tahu yang terakhir. Dia tahu bahwa tingkat alkimia Ye Yuan saat ini sudah jauh lebih kuat daripada grof imortal surgawi-surgawi pada periode yang sama. Melangkah lebih jauh, dia bahkan tidak berani membayangkannya. Mungkinkah orang ini tidak memiliki batas? Air akan mengalir saat saluran terbentuk. Menjadi terlalu disengaja dapat menjadi kontraproduktif sebagai gantinya. Periode waktu ini, mengapa Anda tidak bersantai dulu? Mungkin, Anda akan meluruskan ide-ide Anda suatu hari, kata Dasles. Ye Yuan menganggup dan berkata, ini juga saatnya untuk meninggalkan pengasingan. Saya khawatir beberapa orang sudah bosan menunggu. Petik 2 Ye Yuan keluar dari pengasingan, Longzan sudah lama menunggunya. Tuan, ada tamu darah Yamahol menunggu Anda di ruang kotak, kata Longzan. Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata, kamu mundur, aku akan menanganinya. Petik 2 Berjalan dua langkah, Ye Yuan tiba-tiba berbalik dan berkata, kamu pergi dan temukan Fan Yu untuk mengambil sejumlah obat roh, katakan saja aku mengatakannya. Ini rumusnya, kamu sudah terjebak di setengah langkah dewa asal setengah sangat lama, kan? Petik 2 Mendengar ini, Longzan tanpa sadar gemetaran di seluruh. Gelombang kegembiraan liar muncul di hatinya dan dia buru-buru berlutut dan berkata, yang rendahan ini telah terjebak pada langkah ini selama 15 ribu tahun. Ye Yuan memberi, memen, dan berkata, bakatmu cukup bagus. Awalnya, memasuki dunia heaven span, Anda bisa menerobos ke dewa asal. Sayang sekali itu ditunda, melihat pada ketekunan dan kesungguhan Anda beberapa tahun ini, saya akan memberi Anda tumpangan. Petik 2 Seluruh tubuh Longzan gemetar dengan gelisah ketika dia berkata, Longzan terima kasih banyak pada guru. Ye Yuan menyuarakan persetujuannya dan berbalik dan pergi. Tinju Longzan mencengkeram erat, wajahnya tampak agak merah karena kegembiraan. 100 ribu tahun ini, ini adalah pertama kalinya dia begitu gelisah. Keadaan pikirannya yang semula mirip dengan air tingkat rendah akhirnya menghasilkan jejak riak. Selama 100 ribu tahun, dia meratapi betapa tragisnya nasibnya sendiri sepanjang waktu. Seluruh orangnya tampaknya jatuh ke dalam kegelapan, sampai penampilan Ye Yuan. Longzan tidak pernah berpikir bahwa udik ini yang keluar dari dunia grof abadi seperti dia sebenarnya memiliki bakat luar biasa. Seluruh ibu kota kapon diaduk sampai ombak memuncak oleh tuannya yang baru. Semua kekuatan berputar di sekitar tuannya. Mendesah. Satu kesalahan langkah dan setiap langkah menjadi salah. Harus menggandakan usaha saya dari sekarang dan seterusnya. Saya berharap saya bisa mendapatkan pengampunan guru di masa depan. Longzan berkata sambil menghela nafas. Ketika Ye Yuan melihat Yi Han, dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Sos Night memberi hormat kepada Hallmaster. Saya tidak berpikir bahwa Hallmaster benar-benar tiba secara langsung, kata Ye Yuan dengan tangan tergenggam. Sedikit kejutan melintas di pandangan Yi Han dan dia berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar menebak identitasku dulu. Sepertinya aku masih meremehkanmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak memikirkannya saat itu. Tetapi setelah kembali dari Hundred Nose Hall, saya berpikir dengan hati-hati, dan saya menyadari bahwa Hallmaster memiliki banyak hal yang mencurigakan pada anda. Petik 2. Yi Han tersenyum manis dan berkata, tidak herankah Xin akan mati di tanganmu. Tingkat keahliannya terlalu kurang dibandingkan dengan anda. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Hall terlalu baik. Petik 2. Yi Han terkikik dan berkata, aku bahkan mendapati bahwa aku tidak cukup memuji. Sepertinya saya memang tidak menemukan orang yang salah. Petik 2. Ye Yuan melirik Yi Han dengan ekspresi yang dalam dan berkata, Tuan Hall datang secara pribadi, mungkinkah saya membalas budi? Yi Han melirik Ye Yuan dengan tatapan mencela dan berkata dengan genit iblis, Kamu anak kecil yang licin, bahkan tidak mau membantu Sister Elder dengan bantuan kecil. Haruskah saya menggunakan bantuan untuk melunasinya? Petik 2. Ye Yuan pecah merinding dan berkata sambil tersenyum, Bantuan ini dari Hallmaster tidak kecil. Jika dugaan saya benar, sudah ada beberapa rumah sakit Vian di ibu kota yang berkumpul di Kapon Capital City, kan? Pada saat saya memulai hotbah tentang Dao, kekuatan Vian Medicine House Hall dari seluruh kota Anglikan Anggrek darah kota ke Kaisaran secara kolektif akan naik ke tingkat utama. Seberapa besar bantuan ini? Hallmaster mahir dalam hal ini dan tidak perlu saya hitung, kan? Petik 2. Yi Han memiliki ekspresi pahit di wajahnya, terlihat halus dan menyedihkan. Benar-benar karakter pengganggu. Dia menghela nafas dan berkata, berita tentang olai yama darah dibagikan. Para master balai ibu kota lainnya belajar tentang keberadaan Anda, mereka secara alami tidak akan membiarkan saya pergi. Begitu banyak orang datang untuk menemukan saya, saya tidak bisa mendorong mereka semua, bukan? Jangan melihat bagaimana kakak bertanggung jawab atas olai darah yama, kakak juga memiliki waktu di mana hal-hal sulit. Petik 2. Ekspresi Yi Han membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencintainya setelah melihatnya, membuat tulang orang menjadi lunak. Kecuali, jika bukan karena dia tidak bisa mengalahkannya, Ye Yuan berharap dia bisa memberikan tamparan yang kuat. Wanita ini benar-benar diperhitungkan dengan baik, ingin kudanya berlari dan juga menginginkan kudanya untuk tidak makan rumput. Anda berpikir bahwa dengan melakukan suatu tindakan, Tuan kecil ini akan menjanjikan Anda. Mata Ye Yuan sedikit menyipit dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Hall, bunuh aku. Jangan bicarakan hal ini. Petik 2. Ekspresi Yi Han langsung berubah dari cerah ke mendung. Beberapa saat yang lalu, dia masih berpikir untuk merayu Ye Yuan. Detik berikutnya, wajahnya sudah sedingin es. Niat membunuh dingin yang menusuk tiba dengan melolong, tapi Ye Yuan tegas seperti batu dan tidak takut sedikitpun. Dia tahu bahwa Yi Han benar-benar tidak akan membunuhnya. Dia secara pribadi maju dan mengambil bantuannya, dia pasti memiliki sesuatu untuk dimintanya. Tentu saja, niat membunuh Yi Han dengan tenang meredah dan dia berkata dengan muram, kamu pang, benar-benar tahan terhadap segalanya. Bicara kalau begitu, syarat apa yang kamu miliki. Petik 2. Ye Yuan sedikit tersenyum dan berkata, 2. Yang pertama, ini dianggap setengah budi, direalisasikan sekarang juga. Yang kedua, sebulan kemudian, Anda akan mengumpulkan semua orang ke tahap pertempuran darah, saya akan berhotbah tentang Dao selama setengah bulan terus-menerus. Seberapa banyak yang dapat mereka pahami akan tergantung pada diri mereka sendiri. Saya tidak punya waktu untuk dihabiskan setiap hari. Uh, masih ada satu lagi, yaitu bahwa apapun orang-orang Fitch Medicine Hall Black Jade Capital City, Tuan ini tidak akan menunggu mereka. Minta merekanya. Petik 2. Ye Yuan tahu bahwa ingin menggunakan ini untuk menguangkan semua bantuan, Yi Han benar-benar tidak akan setuju. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain pergi untuk yang terbaik kedua, mengkonsumsi setengah bantuan terlebih dahulu sebelum berbicara. Yi Han menghela nafas sedikit dan berkata, Kamu bocah, benar-benar tidak mau menderita sedikitpun kerugian sama sekali. Baiklah, kakak akan menjanjikan Anda. Petik 2. Selesai berbicara, Yi Han mengeluarkan kontrak esensi darah dan sedikit meremas segel. Esensi darah dalam kontrak mulai membakar. Bab 1505 konsekuensi menyinggung seorang guru. Apakah kamu puas sekarang? Sai, kakak tidak pernah menderita kerugian sebesar ini sebelum menjadi master hall ini, kata Yi Han dengan pahit di wajahnya. Ye Yuan tidak ingin terlalu terlibat dalam topik ini, jadi dia berkata, Tuan Balai Tuan datang secara pribadi, Anda harus memiliki gagasan tentang setengah dari bantuan, kan? Yi Han tertawa, Napasnya berbau seperti anggrek, saat dia berkata, Licik dan licik, tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Ye Yuan tidak menindak lanjuti, diam-diam menunggu Yi Han untuk terus berbicara. Olai yama darah kami menemukan reruntuhan kuno. Sayang sekali kehancuran itu, hanya mereka yang dibawa Vian Lord Rilem yang bisa masuk. Selain itu, Vian General Rilems tidak dapat melebihi seribu tahun. Vian Commander Rilem tidak lebih dari tiga ribu tahun. Pada saat itu, Junior paling elit Eminen Orchid Imperial City akan berkumpul di sana. Alam umum Iblis Kapon Capital City kami hanya memiliki satu tempat. Karena itu, orang terkuat harus pergi. Dan orang itu adalah kamu. Kata Yi Han. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Jadi itu sebabnya kamu membimbing Kasin dan Malku secara rahasia. Itu untuk melihat siapa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki reruntuhan kuno. Petik 2. Yi Han juga tersenyum dan berkata, Ini adalah dunia yang kuat. Lemah. Hanya akan dihilangkan. Petik 2. Ketika mengatakan ini, Ye Yuan akhirnya merasa bahwa yang ada di depannya adalah penguasa yang mendominasi suatu daerah. Di depannya, mereka yang tidak memiliki nilai untuk dieksploitasi dapat ditinggalkan kapan saja. Dia hanya sepotong catur di tangannya. Ye Yuan berkata tanpa mengedipkan kelopak matanya, Kapan ini dimulai? Yi Han berkata, Satu tahun kemudian, Aku akan datang dan menemukanmu. Anda masih memiliki banyak ruang untuk peningkatan di alam umum Vien. Periode waktu ini, Sisihkan masalah pil obat, Gunakan untuk meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Ye Yuan mengangguk, Menunjukkan ekspresi yang dia mengerti. Mengirim Yi Han, Ye Yuan tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Perjalanan ke perlombaan iblis ini, Tujuannya sudah tercapai. Awalnya, Dia sudah tidak berencana untuk tinggal. Hanya saja Ye Yuan tidak berharap bahwa dia benar-benar menarik perhatian Master Aola-Aola Darah Yama. Karena Yi Han memilihnya, Setiap gerakan dan tindakannya berada di bawah kendalinya. Ingin melarikan diri dari bawah kendali kekuatan Vien Lord hampir tidak mungkin. Adapun kontrak esensi darah, Ye Yuan tidak memikirkan apa-apa sama sekali. Benda itu memang sangat cerdik. Bagi yang lain, Itu memiliki kekuatan mengikat yang fatal. Tapi bagi Ye Yuan, Itu sama sekali tidak berguna. Ye Yuan telah memperbaiki gunung Heaven Span kecil. Ingin menggunakan kekuatan kontrak semacam ini Untuk berurusan dengan Ye Yuan tidak lebih dari angan-angan. Bagaimana bisa Ye Yuan mungkin menempatkan nasibnya di tangan orang lain? Alasan mengapa dia menyebabkan sedikit kesulitan adalah untuk bertindak agar Yi Han melihat, Biarkan dia merasa bahwa dia sangat khawatir dengan kontrak esensi darah ini. Melihat itu sekarang, efeknya cukup bagus. Hanya saja perjalanan keruntuhan kuno ini kemungkinan besar sangat penting. Beberapa hari ini membuat Kong Xiao sangat tertekan. Baru setelah itu dia mengetahui bahwa Wu Hao dan Metalheart Mengutus orang ke Kapon Vien Medicine Hall terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan. Mereka menemukan bahwa tingkat Vien Medicine Hall di Kapon Capital City sudah tidak lagi seperti dulu. Seberapa cerdik Wu Hao dan Metalheart, Bagaimana mungkin mereka masih tidak tahu kehebatan Master So Snide? Selama setengah bulan, dua orang ini tinggal di Vien Medicine Hall setiap hari dan tidak keluar. Kedua orang ini sudah lama dikenal, dan mereka benar-benar menipunya. Pada awalnya, pikir Kong Xiao, tidak peduli betapa hebatnya Master ini, bisakah dia masih tidak mendengarkan Master Hall? Masalah yang diselesaikan oleh dua ahli Aula besar tidak sampai pada So Snide untuk ditolak. Siapa yang tahu bahwa ketika dia pergi untuk meminta audiensi dengan Ketua Balai, Ketua Balai mereka langsung mengatakan bahwa dia juga tidak dapat mempengaruhi keputusan Master So Snide. Karena dia menyinggung sumber malam guru, maka itu akan tergantung pada kekayaannya. Dengan ini, Kong Xiao benar-benar putus asa. Eksistensi yang bahkan Master Aula tidak bisa kendalikan, lalu seberapa hebatkah keterampilan alkimianya. Tepat pada saat ini, berita kelas berat lain datang. Mengki dari lima tetua Vien Medicine Hall berhasil menerobos, dan dia sudah menjadi apoteker Vien bintang tiga. Berita ini, terlepas dari apakah di Aula Kedokteran Kapon Vien atau ke Aula Kedokteran Vien di ibu kota lainnya, adalah ledakan bom kelas berat. Mengki adalah veteran Vien Apotecari bintang dua dan sudah berhenti di dunia ini selama 10 ribu tahun. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan tetap berada di dunia ini, di kehidupan ini. Tapi sekarang, dia benar-benar menerobos. Jika ini tidak ada hubungannya dengan Master So Snide, mereka tidak akan percaya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati juga. Tinggal lama di Kapon Capital City, beberapa berita secara alami menyebar di antara apotek iblis. Master So Snide hanya berhotbah tentang dao untuk orang-orang balai pengobatan Vien selama lebih dari setahun. Lebih dari setengah tahun mempersiapkan apoteker Vien bintang tiga. Master So Snide ini hanya mengubah busuk dan busuk menjadi yang langka dan halus. Kong Xiao menyesal sampai ususnya berwarna hijau sekarang. Melihat sekeliling sebagai satu kelompok demi satu sesama profesional tiba, ia terbakar dengan kecemasan. Ini adalah misi yang diperintahkan lantai atas. Jika orang lain kembali dengan muatan penuh, tetapi ia kembali dengan tangan kosong karena ia menyinggung guru So Snide, tanggung jawabnya ini tidak kecil. Melihat Ye Yuan tiba di Vien Medicine Hall tanpa tergesa-gesa, Kong Xiao segera pergi untuk menyambutnya. Haha, Master So Snide, kau di sini, Kong Xiao membungkuk sambil berkata sambil tersenyum. Ye Yuan meliriknya dan berjalan melewatinya tanpa ekspresi. Kong Xiao tahu bahwa babak ini tidak mudah untuk dihapus. Dia juga tidak keberatan, mengikuti Ye Yuan ke Vien Medicine Hall dengan patuh. Tuan, hari itu, hanya aku yang memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, berharap pria hebat sepertimu tidak membungkuk untuk menyimpan keluhan atas kesalahan masa lalu, kata Kong Xiao. Dengan Ye Yuan memasuki Vien Medicine Hall, sudah ada banyak orang yang menunggu untuk meminta pil. Dia datang sebelum kuali obat eksklusifnya dan berkata dengan dingin, kata-kata yang telah dikatakan sebelumnya, air yang telah tumpah, aku tidak akan mengambilnya kembali. Vien Medicine Hall Black jadi ibu kota telah masuk daftar hitam. Jika mereka ada di sini, semua orang tidak perlu menunggu di sini lagi di masa depan. Petik 2 Swash, Swash, Swash Tatapan semua orang langsung berkumpul di wajah Kong Xiao. Ekspresi Kong Xiao juga menjadi sangat jelek sekaligus dan berkata dengan suara serius, Master Swash Knight, haruskah Anda tidak meninggalkan ruang untuk bermanuver? Ye Yuan tersenyum dan berkata, orang harus membayar harga untuk tindakan mereka. Kemarin, jika saya melumpuhkan Anda dengan pedang, maka minta maaf kepada Anda hari ini, akankah Anda setuju? Karena itu, silakan lakukan sesukamu. Petik 2 Wu Hao sudah bergaul dengan Yi Mo selama beberapa hari. Dia sudah takjub dengan keterampilan alkimia Yi Mo. Keterampilan alkimia Yi Mo, dia sadar akan hal itu, hanya sedikit lebih buruk daripada miliknya. Tapi sekarang, standar alkimia Yi Mo sudah melampaui dia serba. Penemuan ini membuat Wu Hao entah bagaimana terkejut. Lebih dari setengah tahun, kekuatan Yi Mo sebenarnya mengalami peningkatan besar. Ini hanya lelucon. Kemajuan keterampilan alkimia, siapa yang tidak menggilasnya menggunakan waktu. Waktu setengah tahun, bahkan jika ada kemajuan, itu akan diabaikan juga. Tapi peningkatan Yi Mo terlalu jelas. Tidak heran ketika melihat Sosnaid Apotheker Vian Bintang 3 ini, bahkan Yi Mo, Apotheker Vian Bintang 3 ini, sangat menghormati. Sekarang, gilirannya, giliran Wu Hao, untuk tampil. Kong Xiao, bukannya aku mengkritik kamu, tapi apa yang kamu katakan hari itu terlalu banyak. Karena Master Sosnaid berkata untuk membuat daftar hitam kamu, mungkinkah kamu ingin menamparkan wajah Tuhan di depan begitu banyak orang. Tolong pergi. Kalau tidak, Anda menyinggung semua orang yang hadir. Wu Hao berkata dengan suara serius. Metalheart juga segera berdiri dan berkata, Kong Xiao, tolong pergi. Apakah Anda ingin membuat begitu banyak orang tidak melihat Master memurnikan pil karena Anda sendirian? Petik 2. Bab 1506 tidak layak jika lebih rendah dari kelas surga. Ya, tidak apa-apa kalau kamu menyinggung Master Sosnaid sendiri. Tapi jangan merugikan kami. Petik 2. Cepat pergi, cepat pergi. Kami sudah menunggu Master Sosnaid selama setengah bulan. Ingin mati? Mati sendiri. Jangan seret kami ke air. Petik 2. Saya masih menunggu Master Sosnaid untuk memperbaiki pil untuk menyelamatkan nyawa. Masih belum tersesat, aku akan bertarung denganmu. Petik 2. Pada saat ini, di dalam Vian Medicine Hall penuh dengan orang. Semua orang mengarahkan ujung tombak ke Kong Xiao. Kong Xiao mendapati bahwa ia tampaknya telah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Semua orang berteriak untuk dikalahkan. Terutama Wu Hao dan Metal Heart, sikap 2 orang. Itu membuatnya semakin terbakar dengan amarah. Kedua orang ini ingin menginjaknya untuk mendapatkan rahmat yang baik dari Sosnaid. Dia menemukan bahwa dia benar-benar tampaknya tidak dapat bertahan lagi. Terus mengentalkan wajahnya dan tetap di, ia akan dikuliti dan ditelan hidup-hidup oleh orang-orang ini. Kalian berdua, aku ingat kamu. Pergilah, siapa yang takut pada siapa. Huh, saya tidak percaya bahwa mendengarkan khutbah anak ini, seseorang masih bisa naik ke surga. Petik 2. Selesai berbicara, Kong Xiao pergi dengan kesal. Dia awalnya berpikir bahwa dia, bagaimanapun juga, apoteker Vian Bintang 3, Master Hall Vian Medicine Hall, bahwa Ye Yuan kurang lebih akan memberikan sedikit perhatian. Siapa yang tahu bocah ini tidak memberi muka sama sekali. Di depan begitu banyak orang, wajah ini benar-benar hilang. Mengenai selingan kecil ini, Ye Yuan tidak menganggapnya sama sekali. Dia memiliki harga dirinya sendiri. Kebanggaan semacam ini tidak diizinkan dihujat. Karena Kong Xiao menodai kejayaannya sebagai seorang alkemis, ia harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Selanjutnya, mulai penyempurnaan pil. Ye Yuan berkata dengan dingin. Pil pemurnian master lainnya memiliki semua jenis persyaratan. Ye Yuan tidak. Selama Anda tidak terburu-buru untuk membuat masalah, bahkan jika Anda membuat keributan di bawah, itu tidak masalah juga. Ini adalah pertama kalinya semua orang menonton pil saring Master Sauce Night. Masing-masing dari mereka menahan napas, tampak agak bersemangat. Meskipun Ye Yuan tidak memintanya, di dalam Vian Medicine Hall saat ini sangat sepi. Bahkan jika sebuah jarum jatuh ke tanah, itu bisa didengar dengan jelas. Hanya ketika Ye Yuan menyelesaikan refine pil obat pertama yang apotekar Vian tiba-tiba terbangun. Ini, sudah selesai. Wu Hao berkedip beberapa kali, terlihat agak tidak berani percaya. Ini adalah pil surgawi bintang dua tingkat rendah. Mayoritas orang yang hadir dapat memperbaikinya. Namun sejak awal penyempurnaan hingga sekarang, hanya dua jam telah berlalu. Bukankah ini terlalu cepat? Ye Yuan dan yang lainnya jelas sudah lama terbiasa dengannya dan berkata dengan puas, jika tidak. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan memanggil sembarang orang tuan saya? Pil surgawi bintang dua biasa, Master Sauce Night tidak butuh lebih dari dua jam untuk disempurnakan. Itu sedikit lebih sulit tidak akan melampaui enam jam. Petik dua. Mata Wu Hao melebar dan dia berkata dengan tak percaya, tidak mungkin, kan? Ini, ini juga terlalu dibesar-besarkan. Bagaimana dengan kualitasnya? Petik dua. Yi Mo tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak tahu jika kamu melihatnya? Pada saat ini, Ye Yuan membuka tungku, pil terbentuk. Orang yang meminta pil itu memerah-merah, gelisah tak tertandingi. Meskipun pil obat belum keluar, dia tidak khawatir tentang kualitas pil obat sama sekali. Telapak tangan Ye Yuan bergetar, pil obat terbang keluar dan mendarat di wadah batu giyok dengan ringan. Tatapan Wu Hao dan yang lainnya berbalik niat, menatap pil obat dengan kejutan yang luar biasa. Kelas surgawi. Ya dewa, dua jam untuk menyempurnakan pil surgawi tingkat ilahi. Apakah mata saya buram? Bukan hanya dia sendiri yang terkejut. Seruan di aula naik satu demi satu, jelas semua terpana oleh keterampilan alkimia Ye Yuan. Penyempurnaan pil Ye Yuan terlalu mendalam. Mereka tidak bisa mengerti sama sekali dan hanya merasakan gelombang akumulasi dao berputar di sekitar tungku pil. Namun, mereka bisa memahami tingkat pil obat. Apoteker Vian Bintang II menyempurnakan pil divine kelas surgawi dalam dua jam. Ini tidak bisa dibayangkan. Pil obat tingkat surgawi biasanya semua apoteker Vian tingkat tinggi memurnikan pil obat tingkat rendah sebelum ada peluang tertentu untuk dimurnikan. Hanya setingkat ras iblis Vian Apoteker ini, agar apoteker Vian Bintang III dapat memperbaiki pil surgawi satu bintang menjadi tingkat surgawi, dia sudah bisa membakar dupa dan menyembah para dewa. Pil divine kelas dua surgawi kelas, satu bahkan tidak akan memikirkannya. Pil surgawi bermutu Tuhan, ini sebenarnya adalah pil surgawi tingkat dewa. Saya belum pernah melihat pil surgawi tingkat dua yang pernah saya lihat sebelumnya dalam hidup saya. Seru apoteker Vian Bintang II Para seniman bela diri yang menunggu penyempurnaan pil memberinya pandangan menggunakan tatapan untuk melihat orang bodoh, dan berkata, pil obat yang disempurnakan oleh Master Soes Knight, dia terlalu malu untuk menyajikannya jika lebih rendah dari tingkat surga. Untuk apa kalian membuat keributan besar? Menjadi bersemangat tentang hal yang biasa. Petik dua. Ya, itu adalah apoteker Vian Bintang III yang diusir lebih awal, kan? Orang itu pasti idiot. Itu sebabnya dia akan menyinggung malam sumber guru. Apoteker Vian Bintang III juga harus dengan patuh memanggilnya sebagai guru ketika tiba di depan Master Soes Knight. Kata orang lain. L lebih rendah dari kelas surga, tidak bisa menyajikannya. Sudut mulut bintang dua Vian Apotecari itu berkedut. Dia belum pernah memurnikan pil surgawi tingkat surgawi sebelumnya dalam kehidupan ini. Tidak? Tunggu, bahkan tidak pernah memperbaiki tingkat unggul sebelumnya. Mereka Apotecari Svian Medisin Kapon Vian jelas telah menjadi terbiasa dengan adegan ini sejak lama. Mereka tidak merasa ada yang salah. Sebaliknya, jika Ye Yuan benar-benar memperbaiki pil obat surgawi, hanya dengan begitu, mereka akan mendapat kejutan. Wu Hao dan Metal Heart dua orang saling bertukar pandang, keduanya melihat keheranan dari mata yang lain. Meskipun mereka telah lama mengetahui bahwa Master Sos Knight sangat mengesankan, menjadi mengesankan pada tingkat seperti ini masih membuat mereka terlalu terkejut. Baru saja melihat proses penyempurnaan pil, Master Sos Knight adalah seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda dari mereka. Sebagai Apoteker Vian Bintang Tiga, mereka sebenarnya tidak bisa memahami penyempurnaan pil Apoteker Vian Tiga Bintang. Di depan Ye Yuan, mereka seperti orang fana yang tidak tahu bagaimana mengolah, menyaksikan makhluk abadi melayang ke langit dan terowongan ke bumi. Tahu bahwa pihak lain itu mengesankan, tetapi betapa mengesankannya, mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Pada saat ini, mereka sangat senang telah membuat garis yang jelas dengan Kong Xiao. Kehilangan khotbah kali ini, mereka akan menyesal seumur hidup. Lanjut, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Seniman bela diri yang menerima pil obat sebelumnya menyatakan seribu terima kasih dan pergi. Yang berikutnya membawa obat-obatan roh dan formula pil sendiri. Ye Yuan tidak memiliki niat untuk beristirahat sedikit pun, langsung mulai disempurnakan. Wu Hao dan yang lainnya segera menahan napas, menonton Ye Yuan memperbaiki pil tanpa mengalihkan pandangan mereka, takut kehilangan detail. Kelas surgawi. Kelas surgawi. Masih kelas surgawi. Setengah hari, orang-orang yang datang untuk menonton dan belajar semuanya tercengang dengan takjub. Melihat ekspresi wajah orang-orang ini, apotekar iblis Kaponvian Medicine Hall semua mengungkapkan sedikit senyum pengertian pada masing-masing dan setiap wajah mereka. Hanya beberapa saat yang lalu, mereka juga seperti orang-orang ini, sangat terkejut. Namun seiring berjalannya waktu, mereka telah lama menjadi mati rasa. Tingkat penyempurnaan Pil Master Soes Night bukanlah yang dapat mereka bayangkan sama sekali. Justru karena itulah balai pengobatan Kaponvian akan menghormati Ye Yuan seperti dewa dari atas ke bawah. Di malam hari, Ye Yuan perlahan bangkit dan berkata, Mari kita sebut saja sehari di sini. Lanjutkan besok. Petik 2 Semua orang berdiri dengan hormat, secara otomatis membuka jalan, memberi hormat dengan mata mereka, melihat Ye Yuan pergi dengan tatapan mereka. Karya seni yang luar biasa. Cukup karya seni yang luar biasa. Ternyata karya seni yang luar biasa masih bisa disempurnakan seperti ini. Wu Hao menghela nafas dengan kagum. Perjalanan ini tidak sia-sia. Perjalanan ini tidak sia-sia. Perjalanan ini sangat berharga. Huh, sangat iri pada kalian semua, bisa menonton Master Sosnight memurnikan pil setiap hari. Kata Metalheart dengan ekspresi iri yang tak ada habisnya. Tidak heran kalian masing-masing, kekuatanmu meningkat dengan cepat. Dengan ajaran Guru Sosnight, kalian semua membunuh kami dengan iri hati. Kata Master Hall Vien Medicine Hall yang lain. Bab 1507 tidak mungkin. Adik yang lebih muda Ye Yuan, Anda adalah pusat kekuatan Vien Lord yang bermartabat dan bahkan aula-aula balai darah Yama. Seorang apotekar Vien dua bintang kecil yang lemah, Anda bahkan tidak bisa menaklukkannya. Petik 2 Di depan Ye Han adalah seorang pria berjubah hitam. Ekspresinya agak gelap, jelas sangat tidak bahagia. Ye Han melihatnya marah, tetapi dia hanya tersenyum manis dan berkata, Kakak Mohan, bicara itu murah. Tunggu sampai setelah memasuki reruntuhan kuno, Anda dapat menanganinya sesuka Anda. Tapi sekarang, aku benar-benar tidak bisa menundukkannya. Jangan mempertanyakan ini, bocah ini pintar dan tidak mudah diremas. Hal-hal yang dia tidak mau lakukan, bahkan jika kamu membaginya menjadi dua, dia juga tidak akan mundur. Petik 2 Mohan ini adalah Master Hall Black Jade darah ibu kota Hall. Kong Xiao hanya bisa melewati masalah ini untuk dia ketahui melalui saluran rahasia dalam ketidakberdayaannya. Mohan menganggap masalah ini juga sangat tinggi dan segera bergegas dari Black Jade Capital City. Dia tahu bahwa Black Jade Capital City sudah menjadi bahan tertawaan semua ibu kota, membuatnya marah sampai dia langsung memberi Kong Xiao dua tamparan besar. Jika tidak melihat pada akun bahwa keterampilan alkimianya cukup bagus, dia akan langsung membasmi Kong Xiao. Marah-marah, tetapi apa yang harus diperbaiki akhirnya harus ditambal. Oleh karena itu, dia secara pribadi menemukan Ye Han, tetapi siapa yang tahu bahwa Ye Han benar-benar mengatakan bahwa dia tidak mungkin. Pembangkit tenaga Vian Lord sebenarnya tidak berdaya melawan Vian General. Bukankah itu akan membuat orang tertawa lepas jika ini keluar? Mohan berkata dengan mendengus dingin, kamu tidak berdaya melawannya, bukan. Saya akan pergi dan bertemu dengannya secara pribadi. Saya ingin melihat seberapa kuat tulangnya. Petik dua. Ye Han berkata dengan dingin, jika kamu ingin menekannya dengan kekuatan, aku sarankan kamu tidak pergi. Mengesampingkan apakah dia setuju atau tidak, jika kamu gugup, pihakku tidak mudah untuk membersihkan kekacauan. Anda juga tahu apa artinya memasuki reruntuhan kuno kali ini. Saya tidak ingin dia muncul untuk bekerja tetapi tidak memaksakan dirinya setelah masuk. Anda harus tahu, saya hanya menambatinya dengan kontrak esensi darah. Petik dua. Ekspresi Mohan sedikit gelap saat dia berkata, maksudmu adalah membuatku pergi dan memohon padanya. Ye Han tersenyum dan berkata, kenapa tidak? Jangan berpikir bahwa status Anda mulia. Anda tidak menyadari bahwa kedudukannya saat ini di antara apotekervian, mungkin bahkan Anda, Master Yamah Holdara ini, tidak dapat membandingkan juga. Jangan bicara tentang apotekervian bintang dua, bahkan sekelompok apotekervian bintang tiga semua mempertahankan sikap seorang siswa di depannya juga. Hanya saja kerajaannya saat ini masih sangat kurang. Ketika dia dewasa, kamu dan aku sama-sama tidak cukup untuk melihat di depannya. Petik dua. Tatapan Mohan berubah sedikit niat, menatap Ye Han agak terkejut. Penilaian ini juga agak terlalu tinggi, kan? Dia tahu Ye Yuan ini tangguh. Tapi pemahamannya tentang Ye Yuan didapat dari desas-desus. Mohan datang untuk menemukan Ye Han langsung. Dia benar-benar tidak mengerti situasi di dalam kota saat ini. Mungkinkah sos night ini benar-benar hebat untuk tingkat seperti ini? Baiklah kalau begitu, aku berjanji untuk tidak membanjirinya dengan kekuatan. Aku ingin melihat orang seperti apa bocah ini, kata Mohan dengan suara serius. Tidak mungkin. Ketika Ye Yuan mengetahui niat Mohan untuk datang, dia langsung melemparkan dua kata ini kepadanya. Ekspresi Mohan langsung berubah gelap. Pang ini juga terlalu sombong, kan? Dia adalah Master Yama Darah yang ditinggikan, pembangkit tenaga listrik Vian Lord Rilem, Anda benar-benar bahkan tidak mengakui saya. Mohan baru saja akan terbang dari pegangan tetapi melihat Ye Han mengedip padanya tanpa henti. Mohan dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya dan berkata, masalah ini semua adalah kesalahan Kong Xiao. Saya sudah sangat menghukumnya dan menghapus posisinya sebagai Master Aula. Master Sosnide, Anda adalah orang yang murah hati. Jangan membungkuk ke levelnya. Petik 2 Meskipun dia mengatakannya secara lisan, kekuatan besar Vian Lord menurunkan kepalanya ke Vian General, ini hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah masalah reruntuhan kuno berlalu, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk berurusan dengan bocah ini. Dengan penglihatan Ye Yuan, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kata-kata pihak lain tidak tulus. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki prinsip saya. Sejak saya katakan ke Blacklist Black Jade Capital City, saya tidak pernah berniat untuk mengambilnya kembali. Siapapun yang datang untuk memohon juga tidak berguna. Petik 2 Kamu, Mohan tidak bisa menahan perasaan jengkel. Pang ini juga terlalu kebal terhadap segalanya. Dia, kekuatan besar Vian Lord, sudah menaruh kata-kata seperti ini. Ye Yuan sebenarnya bahkan tidak memberi wajah. Baiklah, kamu nyatakan persyaratannya. Selama kami bisa membiarkan orang-orang kami mendengarkan Anda berkhutbah tentang Dao, saya bersedia membayar harga tertentu. Kata Mohan. Ihan di samping tidak bisa membantu mengungkapkan ekspresi aneh. Mengapa ini terdengar sangat aneh? Perasaan, memintanya. Tapi Mohan sendiri jelas tidak berpikir begitu. Dia saat ini dalam keadaan marah dan sangat sedih, bagaimana dia memikirkan ini. Namun, Ye Yuan masih berkata dengan dingin, Hallmaster Mohan, saya pikir Anda salah paham tentang sesuatu. Bahkan jika Anda memberi saya posisi Anda sebagai Master Hall, saya tidak peduli juga. Baiklah, silakan kembali. Petik 2. Mohan yang telah menahan amarahnya dan menekan kemarahan selama ini akhirnya meledak. Saya. Apa pang yang merajalela? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Master Hall ini tidak berani melakukan apapun untuk Anda? Petik 2. Sambil berbicara, gelombang tekanan kuat menyebar dari Mohan, menabrak Ye Yuan. Yi Han sudah lama dipersiapkan. Kekuatan di tubuhnya tiba-tiba dirilis juga, menghalangi Mohan. Saudara Mohan, terlalu jauh. Jika Anda seperti ini, saya tidak akan sopan lagi. Yi Han berkata dengan suara serius. Mohan berkata dengan mendengus dingin, Yi Han, aku akan memberimu wajah kali ini. Pang, jangan mendarat di tanganku. Kalau tidak, Anda akan mati dengan sangat mengerikan. Petik 2. Selesai berbicara, Mohan langsung pergi melalui kekosongan, menghilang. Yi Han memandang Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum pahit, mengapa kamu harus melakukan ini? Apa untungnya bagi Anda untuk menyinggung kekuatan besar Fian Lord? Petik 2. Tapi Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, bahkan jika langit jatuh, bukankah ada Hall Master Yi Han untuk mendukung? Saya memiliki prinsip saya dalam melakukan sesuatu. Beberapa hal yang dilakukan, seseorang harus menanggung akibatnya. Petik 2. Yi Han menatap Ye Yuan dengan kesal dan berkata, kamu bocah, benar-benar membuat orang khawatir. Waktu satu bulan, semakin banyak apoteker iblis ibu kota berkumpul di Kapon Capital City. Untuk beberapa waktu, Kapon Capital City menjadi tanah suci Fian Apotecaris. Melalui statistik Fian Medicine Hall di Kapon Capital City, apoteker Fian yang datang untuk mendengarkan Ye Yuan berkhotbah tentang Dao kali ini berjumlah total 5.000 orang. Apotek iblis ini adalah bawahan dari ruang obat Fian. Yang lain, bahkan apoteker Fian Kapon Capital City, tidak memiliki kualifikasi untuk mendengarkan Ye Yuan berkhotbah tentang Dao. Apoteker Fian Kapon Capital City telah lama mendengar reputasi besar Master Sosnight. Sayang sekali bahwa mereka tidak dalam posisi yang menguntungkan, dan tidak bisa mendapatkan bulan juga. Bagaimana Fian Medicine Hall mungkin membiarkan apoteker Fian pasukan lain datang dan mengambil manfaat dari cahaya mereka sendiri? Fian Apotecaris Fian Medicine Hall dari Kapon Capital-Capital merasa terhormat. Kejadian akbar semacam ini, yang belum pernah mereka lihat sejak lahir sampai sekarang. Semua apoteker Fian mirip dengan bersiarah, mengalir ke Kapon Capital City. Karena jumlah yang luar biasa, Fian Medicine Hall telah lama tidak dapat mengakomodasi pengamatan Fian Apotecaris. Oleh karena itu, ditetapkan kemudian bahwa hanya para ahli aula dari berbagai balai pengobatan Fian di ibu kota yang dapat masuk untuk mengamati. Akhirnya, tiba saatnya khotbah pada hari ini. Melewati dari mulut ke mulut, apoteker Fian kemudian sudah lama belajar betapa menakutkannya kekuatan Ye Yuan dari Baj Apoteker Fian paling awal. Mengenai khotbah ini, bisa dikatakan telah diantisipasi oleh jutaan orang. Bab 1508 Great Dao Heavenly Melody Demi pertemuan akbar ini, Blood Battle Stage tidak mengurung untuk mengunci selama setengah bulan. Meskipun kerugiannya besar, Blue Deagle tidak peduli sama sekali. Pertarungan Ye Yuan dan Kasin sudah membantunya mendapatkan untung tiga tahun. Apa yang dihitung setengah bulan saja. Tahap pertempuran darah yang bisa menampung beberapa puluh ribu orang. Lebih dari lima ribu orang yang duduk di sana tampak agak kosong. Kali ini, di platform utama, hanya ada satu-satunya sosok penyendiri Ye Yuan. Tetapi sosok ini sangat tegap dan kuat di mata kelompok apoteker Fian. Itu adalah eksistensi yang membuat mereka mengagumi dengan sangat kagum. Seniman bela diri memegang kekuatan dalam kekaguman dan pemujaan. Apoteker Iblis sangat menghormati pusat kekuatan. Hormati dari lubuk hati mereka. Di bawah tatapan semua orang waspada, Ye Yuan perlahan membuka mulutnya. Alkimia Dao mencakup segalanya, berbelit-belit dan tidak teratur, sepertinya memiliki banyak hal. Selama Anda memilah salah satu ujung benang, Anda akan dapat menarik sutra dari kepompong, mencapai pantai lainnya. Petik 2 Alkimia Dao bukanlah penyempurnaan pil yang sederhana dan tidak fleksibel. Jika Anda semua memahaminya sebagai panggilan suram, Anda akan menjadi biasa-biasa saja. Petik 2 Alkimia Dao adalah Dao besar. Dao pil obat, intinya terletak pada obat, dan bukan pil. Petik 2 Petik 2 Petik 2 Suara Ye Yuan naik dan turun, bergema di seluruh tahap pertempuran darah. 5.000 apotek appendix mati diam, mendengarkan seolah mereka mabuk. Setelah mencapai alam dewa alkimia, pemahaman Ye Yuan tentang alkimia Dao menjadi lebih dalam. Berbicara tanpa lelah pada saat ini seperti mengobrol ringan tentang hal-hal sepele rumah tangga. Namun di telinga Vien Apotecaris lainnya, setiap kata adalah permata, berisi pepatah dari grit Dao. Hotbah kali ini, Ye Yuan tidak tidur atau beristirahat selama 15 hari, berbicara selama 15 hari berturut-turut. Untuk pembangkit tenaga dewa alam, tidak beristirahat selama 15 hari bukanlah apa-apa. Tapi hotbah semacam ini yang berisi keberadaan Dao sangat menghabiskan energi. Bagi orang awam untuk bisa bertahan 5 hari sudah cukup bagus. Ye Yuan berhotbah selama 15 hari dalam sekali jalan jarang terlihat di dunia. Demi hotbah kali ini, Ye Yuan juga merapikan apa yang telah ia pelajari sejak menjadi dewa alkimia. Pada saat ini, dia berbicara secara alami dan lancar, tanpa sedikitpun kelesuan. Ye Yuan pergi dari dangkal ke dalam, hal-hal yang ia ceritakan menjadi semakin mendalam. Pada hari pertama, semua orang mendengarkan seolah-olah mereka dipenuhi dengan kebijaksanaan. Banyak bidang alkimia Dao yang tidak mereka pahami tercerahkan sekaligus. Pada hari kedua, hal-hal yang dibicarakan Ye Yuan menjadi jauh lebih dalam. Sudah ada sebagian kecil orang yang merasa berkabut di awan. Pada hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Hal-hal yang dibicarakan Ye Yuan menjadi semakin dalam. Bahkan apotekar Vien Bintang 3 juga secara bertahap merasa agak melelahkan. Namun, tidak ada satu orang pun yang tersisa. Mereka tahu bahwa hal-hal yang dibicarakan Ye Yuan sangat sulit didapat. Bahkan jika mereka tidak mengerti satu katapun, itu juga merupakan pengalaman yang sangat langka. Ye Yuan menggunakan cara yang sangat dangkal untuk menampilkan daopil obat kepada mereka. Meskipun mereka hanya tidak memiliki apapun yang kabur, pengalaman seperti ini adalah satu dari jenisnya. Di masa lalu, apa yang ada di depan mereka adalah awan kabut tebal, tidak bisa melihat arah dengan jelas sama sekali. Sekarang, Ye Yuan membantu mereka menyingkirkan kabut tebal, membiarkan mereka pergi di depan untuk melihat-lihat sedikit. Kesempatan semacam ini, tidak semua orang memilikinya. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa aura misterius secara bertahap mengisi udara di sekitarnya. Aura ini berkembang dari nol, dari lemah kekuat. Perlahan-lahan, mereka menemukan bahwa suara Ye Yuan menjadi semakin jauh. Ye Yuan jelas berbicara di bawah tribun, tetapi suara ini tampaknya datang dari cakrawala. Ini, apa yang terjadi? Aura Dao, ini adalah aura Great Dao. Petik 2. Great Dao Heavenly Melody, ini pasti Great Dao Heavenly Melody. Hotbah Master SoSnight telah memicu resonansi Great Dao. Sekarang juga, setiap kata yang dia katakan mengandung Dao. Petik 2. Tidak menyangka aku benar-benar bisa menyaksikan momen ini. Great Dao Heavenly Melody, legenda mengatakan bahwa itu hanya dipicu sekali ketika leluhur kedokteran berhotbah tentang Dao saat itu. Petik 2. Dewaku, mungkinkah dunia ini benar-benar akan memiliki leluhur kedokteran yang lain muncul? Tingkat seperti apa yang telah dicapai oleh Alchemy Dao Realm dari Master SoSnight? Petik 2. Berhentilah bicara omong kosong, perhatikan ceramahnya. Kesempatan seperti ini, mungkin tidak akan ditemui sekali seumur hidup. Kita hanya perlu memahami sedikit saja dan itu akan cukup untuk memberi manfaat bagi kehidupan. Petik 2. Ye Yuan saat ini sudah benar-benar tenggelam di lautan Dao, seluruh orangnya dalam keadaan hampa. Memberitakan Dao memberi kemajuan bagi orang lain. Bagaimana itu bukan semacam kemajuan untuk diri sendiri juga. Dalam setengah bulan ini, Ye Yuan mengatakan pemahamannya sendiri tentang kata Dao demi kata. Bisa dikatakan ringkasan dan sublimasi dari alkimia Daonya sendiri. Karena itu, dia tercerahkan. Keraguan dan kebingungan selama periode waktu ini disatukan dan dipahami sepenuhnya pada saat ini. Dasles melihat pemandangan ini dengan kejutan yang luar biasa dan bergumam, ini benar-benar grit Dao Heavenly Melody. Legenda mengatakan bahwa pada saat itu, leluhur kedokteran mengabarkan Dao kepada sekelompok dewa alkimia bintang 8. Tiba-tiba, grit Dao beresonansi. Melodi surgawi dimainkan, menarik ikatan hukum. Baru saat itulah ia menetapkan nama leluhur obat. Mungkinkah Ye Yuan sudah dunia yang sama dengan dia? Tapi dia hanya dewa alkimia bintang 2. Petik 2. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, semua orang tiba-tiba terbangun. Melihat panggung lagi, jejak Ye Yuan sudah lama hilang. Master Soes Knight sudah pergi. MN. Saya merasa bahwa, saya akan menerobos. Petik 2. Saya juga, hotbah Master Soes Knight membuat saya merasa tercerahkan. Ditambah dengan akumulasi Dao dari grit Dao Heavenly Melody, kerajaan saya akhirnya melonggarkan. Petik 2. Master Soes Knight benar-benar dewa. Mungkin dia benar-benar bisa menjadi leluhur kedokteran kedua. Petik 2. Mereka yang alam alkimia tidak membaik selama bertahun-tahun, selama bakat seseorang tidak terlalu miskin, semuanya menghasilkan jejak wawasan saat ini. Bahkan jika seseorang tidak menembus ranah, kekuatan mereka juga memiliki kemajuan besar. Orang-orang ini meninggalkan Blood Battle Stage dengan tergesa-gesa, semuanya menemukan tempat untuk memasuki pengasingan tertutup. Di dalam ruang World Suppressing Stellar, di depan gunung laser Heaven Spun, Ye Yuan dibungkus oleh aura tak terbatas dari grit Dao. Ye Yuan perlahan membuka kedua mata, mengungkapkan senyum pengertian. Ye Yuan saat ini sudah menembus wilayahnya tanpa sadar, mencapai penyelesaian surga-surga. Saya tidak menyangka bahwa menanam pohon willow secara tidak sengaja menyebabkan pohon willow menjadi tempat berteduh. Hotbah tunggal tentang Dao sebenarnya bisa membuat saya menerobos belenggu. Tidak hanya saya membuat Pilkebon Heart Healing Heavenly, itu bahkan membuka pintu tingkat ketiga Canon Chaos Heaven Spun. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Dasles berkata dengan terkejut, apa sebenarnya kamu sekarang? Alkimia Dao cepat berlalu dan sesaat. Bahkan membandingkannya dengan Dewa Alkimia Bintang 2 lainnya, perbedaan kekuatannya bisa sangat besar. Tapi rana ini, tidak ada yang bisa membedakannya. Mungkin Dewa Alkimia Bintang 2 ini hanya bisa menyuling satu jenis Pil Surgawi lebih banyak daripada Dewa Alkimia Bintang 2 lainnya. Tapi, Ye Yuan saat ini jelas sudah melampaui mengetahui bagaimana memperbaiki beberapa jenis Pil Surgawi, kategoris semacam ini. Karena itulah Dasles menanyakan hal ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tetapi saya berpikir bahwa saat ini, Pil Surgawi Bintang 2 seharusnya tidak menimbulkan kesulitan bagi saya lagi. Petik 2 Murid-murid yang tidak berdebu mengerut, agak kaget dengan kata-kata Ye Yuan. Dia tahu bahwa Ye Yuan bukanlah seseorang yang berbicara melalui topinya, apalagi seorang lelaki kesombongan. Baginya untuk berani mengatakannya, dia pasti memiliki kepercayaan. Memperbaiki Pil Surgawi Bintang 2 tidak akan mengalami banyak kesulitan. Kata-kata semacam ini, mungkin hanya leluhur kedokteran, tingkat keberadaan ini, berani mengatakan, kan? Dahulu kala, leluhur kedokteran pernah seperti Anda, memicu grit Dao Heavenly Melody ketika berhutbah tentang Dao. Hukum turun, dia mencapai ranah setengah leluhur. Mungkinkah Anda dan leluhur kedokteran sudah di ranah yang sama? Dasles berkata dalam alarm. Bab 1509 Messenger dari kota Kekaisaran tak tertandingi. Ye Yuan sedikit terkejut, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya tidak tahu apa situasi leluhur kedokteran saat itu, kerajaan saya jelas jauh lebih buruk daripada dia. Dia bisa menarik sebagian hukum untuk turun, tapi aku tidak bisa. Tetapi ranah saya saat ini masih sangat rendah, banyak hukum alchemi Dao tingkat tinggi belum dipahami. Suatu hari di masa depan, jika saya bisa melangkah kaki ke ranah Kaisar Surgawi, saya kira itu tidak akan lebih buruk daripada leluhur kedokteran. Ye Yuan memiliki kepercayaan diri melebihi orang biasa dalam alkimia. Meskipun leluhur kedokteran adalah keberadaan yang diperhatikan oleh seluruh alkemis Heaven Spun World, dia memiliki kepercayaan diri untuk dapat mengejar ketinggalan juga. Kata-kata ini mungkin sangat arogan jika orang lain mendengarnya. Tapi Dasles punya alasan untuk percaya bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan dan bakat ini. Orang harus tahu, sejak Ye Yuan memasuki dunia Heaven Spun sampai sekarang, itu kurang dari 100 tahun, waktu. Mampu mencapai kekuatannya saat ini, itu benar-benar tak terbayangkan. Setidaknya, dengan horizon Dasles, selain dari leluhur medisin, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Ye Yuan. Dan masalah Ye Yuan memicu Great Dao Heavenly Melody memicu badai besar di antara apotekar darah Yamah Holvian. Master Sosnite benar-benar luar biasa. Hal-hal yang dia bicarakan hanya menumbangkan pemahaman saya tentang alkimia. Petik 2. Bukan begitu. Saya merasa bahwa pemahaman saya di masa lalu terlalu dangkal. Pemahaman Master Sosnite tentang alchemy Dao berada pada level yang sama sekali berbeda dari kita. Petik 2. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana dia akan memicu Great Dao Heavenly Melody. Petik 2. Aku bilang, akankah Master Sosnite menjadi leluhur kedokteran kedua atau tidak? Heh, itu sulit dikatakan. Leluhur kedokteran, tingkat keberadaan itu, sama sekali bukan apa yang dapat Anda dan saya bayangkan. Master Sosnite hanyalah apotekar Vien Bintang 2. Masih ada jalan yang sangat panjang untuk dilalui. Namun, jika dia terus mempertahankan momentum, saya merasa itu menunjukkan janji besar. Petik 2. Set, tidak boleh membicarakan masalah ini lagi. Di lantai atas sudah mengeluarkan perintah lelucon. Jika didengar, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Petik 2. Di dalam kapon Vien Medicine Hall, dua apotekar Vien yang telah mendengar khotbah Ye Yuan sedang berdiskusi dengan berbisik. Kecuali, Vien Medicine Hall sudah mengeluarkan perintah pembungkaman. Mereka juga tidak bisa menahan keheranan di hati mereka, itu sebabnya mereka akan membahas dengan lembut. Semua orang semua menebak apakah Master Sauce Knight dapat mencapai ketinggian leluhur medisin. Bagaimanapun, ini adalah apotekar Vien kedua yang bisa memicu melodi surgawi Great Dao setelah leluhur Dao 1. Tentu saja, dunia heaven span terlalu besar. Mungkin masih ada apotekar Vien lain yang bisa memicu Great Dao Heavenly Melody. Tetapi mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Untuk dapat memicu Great Dao Heavenly Melody ketika menjadi apotekar Vien Bintang 2, ini benar-benar peristiwa yang sensasional. Menamparkan. 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 Di dalam Vien Medicine Hall Black Jade Ibu Kota, Mohan memberikan satu tamparan demi satu, menamparkan Kong Xiao ke kepala babi. Ketika dia mendengar berita ini, seluruh orang itu akan benar-benar mengamuk. Dia sudah bisa membayangkannya, standar Vien Medicine Hall Black Jade Capital City akan dilampaui oleh semua ibu kota segera. Great Dao Heavenly Melody. Itu Great Dao Heavenly Melody. Apakah kamu babi, untuk benar-benar menyinggung apotekar Vien yang dapat memicu Great Dao Heavenly Melody. Petik 2. Apotekar Vien Bintang 2 yang menerobos di tempat adalah 43 orang. Setengah bulan kemudian, orang-orang yang menerobos adalah 228 orang. Sekarang, masih ada lebih dari seribu orang di pengasingan tertutup. Lebih dari seribu orang. Petik 2. Tapi bagaimana dengan kita? Bukan satu. Bukan satu pun. Petik 2. Kamu babi, tidak apa-apa kalau kamu kehilangan muka sendiri. Tapi kau bahkan ingin membuat Master Aola ini kehilangan muka bersamamu. Petik 2. Mohan meraung ke Kong Xiao, melemparkan satu tamparan demi satu. Yang lain menyaksikan adegan ini, semua diam seperti jangkrik di musim dingin. Saat Vien Lord marah, mayat akan mengotori ribuan mil. Tapi mereka mengerti kemarahan Mohan sangat. Hal ini, jika itu mereka, mereka juga akan sama marahnya dengan Mohan. Kenyataannya, mereka telah lama menyumpahi leluhur Kong Xiao beberapa puluh ribu kali di hati mereka. Kesempatan yang bagus seperti itu sebenarnya terlewatkan begitu saja. Great Dow Heavenly Melody, hilang saat ini, mungkin tidak akan ada waktu berikutnya lagi. Mohan terlalu serius marah. Menurut berita dari 100 Nose Hall, semua yang pergi ke Capone Capital City, pada dasarnya memiliki satu atau dua terobosan dalam setiap keluarga. Mereka yang tidak menerobos, kekuatan mereka membuat langkah luar biasa juga. Untuk dapat mendengarkan Great Dow Heavenly Melody, bahkan jika itu adalah babi, itu juga bisa membuka kebijaksanaan spiritual dan melangkah ke jalur kultivasi, apalagi orang. Tetapi hanya rumah tangga mereka saja yang tidak memiliki satu orang pun yang hadir. Inisiator dari semua ini adalah Kong Xiao. Bagaimana bisa Mohan tidak marah? Akhirnya, kemarahan Mohan meredah. Purplek Lut, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Aula Master Vian Medicine Hall. Kong Xiao akan diturunkan menjadi budak obat mulai hari ini dan seterusnya, dan dikunci di ruang bawah tanah untuk menyuling pil selama 3000 tahun. Petik 2 Selesai berbicara, Mohan mendengus dingin dan menghilang. Purplek Lut adalah apotekar Vian Bintang 3 juga, tetapi kekuatannya jauh lebih buruk daripada Kong Xiao. Dia juga tidak menyangka bahwa kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Dikenakan sebagai budak obat selama 3000 tahun, Kong Xiao pada dasarnya tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya lagi. Waktu 2 bulan berlalu dalam sekejap dari khotbah Ye Yuan. Selama periode ini, Ye Yuan berada dalam pengasingan tertutup yang mengolah sepanjang waktu. Memicu Great Heavenly-Heavenly Melody kali ini, yang lain semua naik koatalsnya. Manfaat yang ia peroleh secara alami tidak perlu disebutkan. Melody Great Dao membutuhkan waktu untuk dicerna secara perlahan. Dua bulan kemudian, Kapon Capital City menyambut tamu yang sangat terhormat. Saya menghormati Lord Heaven Star. Ye Han membungkuk dalam-dalam pada pria tua ini di depannya, kata-katanya penuh dengan rasa hormat. Huhu, oh, Ye Han, kali ini, kamu telah memberikan kontribusi besar kali ini. Heaven Star berkata dengan sorot. Heaven Star, adalah Vian Apotecari peringkat tinggi bintang Anglikan Anggrek Kota Kekaisaran Darah Yamahol, sebuah surga yang bertingkat 9 Vian Lord. Statusnya sangat dihormati. Ye Han tersenyum dan berkata, Ye Han tidak berani mengklaim kredit apapun. Heaven Star tersenyum dan berkata, Heh, jika ada prestasi, ada prestasi. Mempelajari kepura-puran manusia untuk apa? Aku benar-benar tidak berharap bahwa ibu kota Kapon kecil itu benar-benar bisa melahirkan apotekar Vian yang dapat memicu grit Dao Heavenly Melody. Bocah ini harus dikendalikan oleh Blut Yamaholku. Petik 2. Ye Han menganggup dan berkata, Lord Heaven Star yakin, setelah kehancuran kuno, saya pribadi akan mengawalnya ke kota Kekaisaran. Petik 2. Tetapi Heaven Star menggelengkan kepalanya dan berkata, Hei, keajaiban seperti itu, bagaimana Anda bisa menahannya? Harus membuatnya rela melayani darah Yamahol kami. Petik 2. Alice Ye Han berkerut sedikit dan berkata, Ini mungkin sangat sulit. Lord Heaven Star tidak tahu ini. Ye Han menggunakan kontrak esensi darah sebelum nyaris tidak berhasil mengikatnya ke Aola Yamaholku. Darah, kapal ini. Bocah ini sombong dan sombong. Sepertinya sangat sulit baginya untuk tunduk dengan sepenuh hati. Petik 2. Tapi Heaven Star tidak peduli dan berkata dengan senyum lebar, bagaimana mungkin seorang jenius yang dapat memicu Great Dao Heavenly Melody tidak sombong dan sombong. Hanya orang yang mampu memiliki hak untuk menjadi sombong. Kursi ini secara alami tahu bahwa Anda tidak dapat menaklukkannya, itu sebabnya saya datang secara pribadi. Anda membawanya? Jangan mengejutkan siapapun. Dalam hal ini, Master Hall telah mengeluarkan perintah lelucon. Fraksi lain sama sekali tidak diizinkan untuk tahu. Petik 2. Meskipun masalah Yeyuan memicu Great Dao Heavenly Melody itu sensasional, itu juga terbatas dalam batas Aula Darah Yama Hall. Hotbah itu dilakukan di Blood Battle Stage. Itu terlalu mudah bagi Aula Yama Darah untuk menutup berita. Aula Darah Yama tidak perlu memblokir semua berita. Mereka hanya perlu menutup berita tentang Great Dao Heavenly Melody. Kejadian ini, dan itu bisa dilakukan. Keterampilan Alkimia Yeyuan yang tangguh sudah bukan rahasia di Kapon Kapitel City Lama. Bab 1510 Kutukan Jiwa Darah Kau sumber malam Heaven Star menaksir Yeyuan dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut dengan ketampanan Yeyuan. Dia sebenarnya tidak terlihat seperti iblis. Namun, energi iblis murni pada tubuh Yeyuan membuatnya tidak dapat menemukan kesalahan. Saya menghormati Senior Heaven Star. Sikap Yeyuan tidak patuh atau sombong. Dia tidak terlalu menghormati Heaven Star meskipun yang terakhir adalah Apotheker Vien Bintang 4. Dia sudah lama mempertimbangkan konsekuensi dari Great Dao Heavenly Melody. Tidak ada cara markas Darah Yamahol Eminen Orchid City Imperial akan menonton seorang jenius seperti dia tergelincir di sisi mereka. Pada kenyataannya, Yeyuan juga tidak berharap bahwa dia akan memicu Great Dao Heavenly Melody. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan menampilkannya di depan orang. Jika hal semacam ini diketahui oleh orang lain, itu mengesankan, tetapi sangat mudah untuk menarik bencana yang fatal juga. Heaven Star datang ke Kapon Capital City hanya bisa memiliki satu tujuan, yaitu untuk membuatnya bergabung dengan Blood Yama Hall. Seorang Apotheker Vien yang mampu memicu Great Dao Heavenly Melody, signifikansinya pada olah Yama darah benar-benar luar biasa. Yeyuan sudah lama mempertimbangkan hasil ini dan juga tahu bahwa jika dia tidak setuju, hanya ada satu hasil. Itu adalah kematian. Olah darah Yama benar-benar tidak akan mengizinkannya untuk bergabung dengan pasukan lain, kemudian menjadi musuh mereka. Tapi Yeyuan juga tidak bisa disengaja. Orang jenius perlu memiliki kesadaran orang jenius. Arogansi adalah sifat alami para jenius. Meskipun Yeyuan tidak sombong, di depan Heaven Star, dia harus menunjukkan kesombongan. Seorang jenius alkimia yang mampu memicu Great Dao Heavenly Dao tidak bersikap angkuh sama sekali, ini tidak sesuai dengan akal sehat. Pihak lain pasti akan curiga. Karena itu, sikapnya suam-suam kuku terhadap Heaven Star. Tentu saja, dalam hati Yeyuan, dia tidak memiliki banyak penghormatan terhadap Apotheker Vien Bintang 4 ini. Dia memicu Great Dao Heavenly Melody. Sekarang, dia sudah melihat dunia yang tidak bisa dilihat orang lain. Hahaha, memang, kaum muda harus ditakuti. Semua orang mengatakan bahwa level Vien Apothecaris Ras Iblis saya terlalu buruk dan tidak bisa merawat Apotheker Vien yang kuat sama sekali. Sekarang, orang-orang itu bisa diam. Heaven Star berkata sambil tertawa keras. Yeyuan berkeberatan tanpa henti di hatinya. Hanya standar dari Apotheker Vien Ras Iblis Anda, itu terlalu tidak enak untuk dilihat. Anda benar-benar masih ingin merawat Apotheker Vien yang kuat. Heaven Star ini dikenal sebagai Apotheker Vien tingkat tinggi Bintang 4. Tapi Yeyuan berasumsi bahwa standarnya juga tidak terlalu tinggi. Dibandingkan dengan Alchemy Gods Bintang 4 Ras Manusia, itu mungkin jauh. Kekuatan Apotheker Vien masih harus bergantung pada orangnya, tidak ada hubungannya dengan balapan. Meskipun menghina hatinya, Yeyuan masih memiliki penampilan yang bangga. Heaven Star juga tidak keberatan, tertawa dan berkata, duduk dan bicara. Datang dan cicipi teh Blood God yang dibawa orang tua ini. Benda ini, orang biasa tidak bisa meminumnya. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Heaven Star mendorong teko teh di depan Yeyuan. Aroma segera meluap. Yeyuan melirik teh seperti darah dan tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Tapi tepat pada saat ini, Dasles memperingatkan, Yeyuan, orang ini ingin menaruh kutukan jiwa darah padamu. Petik 2. Kutukan jiwa darah. Yeyuan berkata dengan bingung. Setelah Yeyuan memasuki ruangan ini, dia tampak sangat sombong di permukaan. Sebenarnya, dia sangat waspada di dalam. Kecuali, dia tidak mendeteksi sesuatu yang aneh. Kutukan jiwa darah adalah metode yang sangat menyeramkan dan mendalam dari ras iblis. Itu tidak termasuk dalam kategori pil obat. Karenanya, Anda tidak dapat mendeteksinya juga. Lihat lentera-lentera itu dengan bentuk berbeda-beda di sudut rumah. Tanya Dasles. Yeyuan melihat sekilas sekelilingnya. Benar saja, ia menemukan bahwa setiap sudut ruangan memiliki lampu berbentuk aneh. Referensi ras iblis sangat berbeda dari ras manusia. Jadi Yeyuan juga tidak berpikir terlalu banyak. Dia tidak menyangka bahwa misteri yang mendalam sebenarnya tersembunyi di lampu-lampu ini. Yeyuan diam-diam memikirkan panggilan akrab. Jika bukan karena Dasles ada di sekitar, dia mungkin akan benar-benar jatuh cinta untuk kali ini. Melihatnya, apa yang salah dengan lampu ini? Yeyuan bertanya. Dasles berkata, Lampu-lampu ini punya nama. Mereka disebut lampu pemurnian jiwa. Sumbu dari Sol Refining lampes disempurnakan dengan tendon orang yang tak terhitung jumlahnya. Para pemurni memenjarakan jiwa-jiwa yang hidup dalam sumbu lampu, membakar dengan api yang tiada akhir, memanaskan jiwa-jiwa yang hidup ini, membuat jiwa-jiwa yang hidup ini mengepul dengan dendam yang mengerikan. Tapi di permukaan, tidak ada yang tahu sama sekali. Jangan berbicara tentang manusia, bahkan ras jahat sendiri, jika mereka tidak memahami dao ini, mereka tidak dapat memahami situasi yang sebenarnya juga. Petik 2. Yeyuan menarik napas dingin. Metode ini agak terlalu kejam. Anggota ras iblis memang semua orang yang kejam dan berhati dingin. Saat itu, ras iblis juga menggunakan metode serupa untuk mengumpulkan kekuatan optimis, dan juga melakukan pembantaian. Lalu apa hubungannya kutukan jiwa darah ini dengan Teh Blood God? Yeyuan bertanya. Teh Blood God memang teh roh langka dari ras iblis. Ini dapat membantu mereka meningkatkan esensi iblis, mencocokkan hasil pil obat. Hanya saja Blood God ini adalah penghubung penting dari kutukan jiwa darah. Ini adalah awal untuk meluncurkan kutukan jiwa darah. Blood God ti ditanam dengan menyiram dengan darah jiwa-jiwa yang hidup itu. Setelah Anda minum Blood God ti, jiwa-jiwa yang hidup tertekan dalam sumbu lampu akan secara kolektif melepaskan kekuatan kutukan, membuat Anda terkena kutukan jiwa darah. Orang-orang yang terkena kutukan tidak memiliki perasaan sedikitpun. Tapi begitu seseorang mengaktifkan kutukan jiwa darah, Anda akan menderita siksaan jiwa yang ditelan, mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sepertinya mereka ingin menggunakan metode ini untuk mengendalikanmu. Kata Dasles. Hati Yeyuan tenggelam. Dia tidak berharap bahwa Heaven Star ini benar-benar membuat jebakan untuknya. Murkanya naik dengan deru. Olayama darah ini memang layak menjadi kekuatan bawah tanah yang misterius, eksistensi yang bahkan lebih mengerikan daripada City Lord Manor. Dia tidak memprovokasi siapapun dan mereka benar-benar menggunakan metode berbahaya semacam ini untuk menghadapinya. Senior, apakah Anda memiliki cara untuk berurusan dengan kutukan jiwa darah ini? Jika saya tidak minum teko-te ini, benda tua itu mungkin tidak akan melepaskannya. Yeyuan berkata dengan suara serius. Yeyuan merasakan sakit kepala juga. Dia tidak berharap bahwa berhutbah tentang Dao sebenarnya menyebabkan masalah besar. Dia menerobos belenggu alcemi Dao karena berhutbah tentang Dao, tetapi dia juga menarik banyak masalah karena berhutbah tentang Dao. Benar-benar kemalangan berjalan seiring dengan keberuntungan. Tapi Dasles tersenyum dan berkata, apakah kamu lupa keberadaan seperti apa aku? The Soul Suppressing Pearl adalah leluhur Soul Dao. Kecuali jika pembangkit tenaga Kaisar Surgawi datang secara pribadi, jika tidak, bagaimana kutukan jiwa darah yang sangat kecil dapat membahayakan Anda? Selain itu, saya memiliki seni rahasia yang dapat menyerap kekuatan kutukan dan memberinya makan kembali ke mutiara penekan jiwa. Anda hanya minum teh Blood God. Serahkan sisanya padaku. Petik 2 Mendengar ini, hati Ye Yuan dimasukkan kembali ke tempatnya. Dia sedikit tersenyum, mengambil cangkir teh dan minum teh. Melihat adegan ini, sudut mulut Heaven Star mengungkapkan senyum skema jahatnya berhasil. Bagaimana rasanya? Heaven Star berkata sambil tersenyum. Ye Yuan menganggup dan penuh pujian, teh yang baik. Menyegarkan pikiran dan sebenarnya memiliki efek meningkatkan esensi iblis. Petik 2 Heaven Star tertawa terbahak-bahak dan berkata, Haha, jika Anda suka, saya masih memiliki beberapa di sini. Saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2 Ye Yuan buru-buru berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Semacam teh roh? Itu pasti sangat berharga, bukan? Sosnet tidak dapat menerima manfaat tanpa menabur apapun. Petik 2 Heaven Star menekannya dan berkata sambil tersenyum, Yang Sos Brother Knight, saya akan memanggil Anda sebagai adik lelaki saya. Anda orang yang pintar dan seharusnya menebak niat orang tua ini untuk datang, bukan? Kekuatan darah Yamahol saya kuat sampai Anda tidak bisa membayangkannya. Dengan bakatmu, hanya ada bergabung dengan blut Yamahol kami yang bisa membuatmu memancarkan kemegahan. Petik 2 Ye Yuan tidak mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata sambil tersenyum, Senior Heaven Star sangat baik. Hanya saja, Sosnet masih tidak berencana untuk bergabung dengan vaksi apapun untuk saat ini. Petik 2 Heaven Star juga tidak terkejut dan berkata dengan sangat bermakna, Jangan terburu-buru untuk menolak, Anda kembali dan pertimbangkan dulu. Mungkin, Anda akan berubah pikiran. Petik 2 Selamat menikmati. Terima kasih.